Tidak perlu. Jangan. Song Kiao, bolehkah aku melihat bahumu? Song Kiao, cepat minta maaf pada nyonya. Nyonya, semuanya salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Biar aku pukul dia untuk melampiaskan amarahmu dan nona muda. Ku bunuh kau, ku bunuh kau. Bu, bu, aku dipitnah. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin dia putriku? Tapi jika putri kandungku juga dipukul ibunya seperti Song Kiao. Betapa menyedihkannya itu. Hentikan. Bahkan jika dia benar-benar melakukan kesalahan, Anda seharusnya tidak main hakim sendiri. Nyonya, tolong jangan hentikan aku. Anak yang tidak tahu malu seperti ini harus dididik dengan kekerasan. Nyonya, aku benar-benar difitnah. Tolong aku. Cukup. Song Kiao, karena kamu bilang kamu difitnah, maka jika kamu dapat menemukan bukti yang membuktikan bahwa kamu difitnah, aku akan percaya padamu sekali ini. Bu, buktinya sudah jelas. Kenapa ibu masih mau percaya padanya? Betul nyonya, Song Kiao telah berbuat salah. Tidak pantas tinggal di keluarga Ye. Dan juga tidak pantas mendapatkan kepercayaan nyonya. Song Kiao, apa katamu? Nyonya, barang-barang itu sungguh bukan aku yang mencurinya. Tapi aku juga tidak punya bukti untuk membuktikannya. Bu. Aku bisa bersaksi untuknya. Kelayan restoran dengan panik menemukan CEO pingsan di lantai. Jadi, dia mengeluarkan jarum perak pusaka keluarganya dan langsung menusuk pergelangan tangan CEO. Tak disangka. Detik berikutnya, CEO itu siuman. Saat dia bangkit, dia merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan saat menatap gadis di depannya. Dia tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar. Apakah kamu mahasiswa kedokteran? Kenapa kamu membawa tas aku puntur? Aku memang lulus hujian masuk fakultas kedokteran. Tapi karena keluarga ku tidak punya uang, jadi aku tidak bisa kuliah. Kebetulan, sekolah kedokteran di bawah grup kami memiliki beberapa tempat khusus. Selama kamu mendapatkan peringkat dalam kompetisi SI bulan depan, kamu bisa masuk sekolah gratis. Benarkah bagus sekali? Aku ingin mendaftar. Tapi CEO itu melihat gadis yang baik hati itu bekerja di kafe. Sulit untuk berkonsentrasi belajar. Jadi, dia membawanya pulang untuk bekerja sebagai pekerja paru waktu. Setiap hari hanya perlu bekerja 4 jam. Gajinya 10 kali lipat dari kafe. Yang lebih penting adalah bisa punya waktu luang untuk belajar. Tapi ketika dia sampai di vila CEO, dia menemukan ibunya juga bekerja sebagai pembantu di sana. Maaf nyonya, aku mengganggu. Aku akan mengusirnya sekarang. Bukankah sudah kubilang jangan datang ke keluarga ye untuk menemukanku? Kamu tidak menurut. Cepat pergi. Hei, jangan kukul dia. Kau salah paham. Song Kiao yang menyelamatkanku. Song Kiao, mulai sekarang kamu cukup bersih-bersih sederhana saja. Utamakan studinya. Oke, terima kasih. Bibi, aku merasa sangat cocok dengan putrimu. Aku sangat menyukainya. Namun, sang ibu sama sekali tidak mengizinkan gadis itu untuk tinggal. Ternyata, 20 tahun yang lalu, pembantu itu, untuk membuat anaknya hidup mewah, tega-teganya menukar putri orang terkaya. Tapi CEO itu ingat betul bahwa putrinya memiliki tanda lahir merah di bahunya saat baru lahir. Tapi perawat itu dengan tegas mengatakan bahwa nama itu tertulis jelas di tangan. Tidak mungkin tertukar. Suaminya lantas mengira bahwa CEO itu mengalami halusinasi karena terlalu lemah setelah melahirkan. Dengan begitu, putri pembantu itu tumbuh besar dengan sehat dan tanpa beban di rumah CEO. Tanpa diduga. Hari ini, asisten itu membawakan laporan pemeriksaan kesehatan. Menunjukkan bahwa ada masalah dengan hubungan darah antara CEO dan putrinya. Bagaimana bisa begini? Dr. Wang menyarankan Anda untuk melakukan tes DNA. Bagaimana menurut Anda selanjutnya? Tes DNA. Putri yang kubesarkan selama 20 tahun. Kalian sekarang bilang padaku. Mungkin dia bukan anak kandungku. CEO itu teringat tanda lahir merah di bahu putrinya saat baru lahir. Mau tidak mau curiga bahwa putri yang telah dibesarkannya dengan susah payah selama 20 tahun ini bukanlah anak kandungnya. Tanpa sepengetahuannya, putri kandungnya sedang bekerja sebagai pekerja paruh waktu di rumahnya. Hari ini, setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah, dia bersiap untuk pergi bekerja di kafe. Tiba-tiba dipanggil oleh gadis licik itu. Menuduh gadis itu telah mencuri kalung berlian miliknya. Padahal, semua ini ulah pembantu itu. Untuk mencegah CEO itu mengenali putri kandungnya. Dia melakukan segala cara untuk mengusir gadis itu. Tapi CEO itu percaya pada karakter gadis itu. Berpikir pasti ada kesalahpahaman. Tak disangka. Pembantu itu bergegas maju dan memperkeru suasana. Kau akui saja kesalahanmu pada Nyonya dan Nona Muda. Nyonya. Semuanya salahku karena kurang mendidiknya. Anak ini waktu kecil suka mencuri uangku untuk membeli jajanan. Setelah dewasa, dia berani-beraninya mencuri barang milik Nona Muda. Demi aku. Tolong maafkan dia. Oh, jadi kamu penjahat kambuhan. Bu, kapan aku mencuri uangmu? Bagaimana bisa kau mencemarkan nama baikku di depan orang banyak seperti ini? Lagi pula, kalung ini juga bukan aku yang mencurinya. Song Kiao. Ibu tahu kamu ingin tinggal di sini untuk menabung uang kuliah. Tapi kamu tidak bisa mencuri barang-barangnya hanya karena iri pada Nona Muda. Bagaimana kamu bisa mengkhianati kepercayaannya seperti ini? Song Kiao. Dia telah berbuat salah. Aku sebagai ibunya juga tidak punya muka untuk membiarkannya tinggal. Aku hanya bisa mengusirnya. Ibu, ibu. Menarik sekali. Ibunya sendiri sudah bicara begitu. Sekarang kamu percaya. Kan. Song Kiao. Awalnya aku sangat mempercayaimu. Tapi sekarang. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku benar-benar tidak menyangka telah salah menilai orang. Kamu sangat mengecawakan ku. Nyonya. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Bukan aku yang mencurinya. Sampai sekarang kamu masih tidak mengaku. Bagus. Seseorang bawa dia ke kantor polisi. Biarkan dia di kantor polisi perlahan-lahan mengakui kesalahannya. Lepaskan aku. Jika masalah ini tidak diselidiki dengan jelas. Aku akan memiliki catatan kriminal. G. Lansin. Bagaimana perasaanmu jika kamu tahu bahwa kamu sendiri yang telah mengirim putri kandungmu ke penjara? Jangan lepaskan aku. Tunggu. Halo. Nyonya. Hasil tes DNA sudah keluar. Putri kandung anda adalah orang lain. Apa? Apa? Sincet. Ibu ada urusan sebentar. Masalah ini kita bicarakan nanti. Ibu. Aku tidak percaya. Berikan laporannya padaku. Aku mau lihat sendiri. Bagaimana mungkin tidak ada hubungan darah. Sincet. Ternyata dia bukan putriku. Nyonya. Bagaimana bisa begini? Putri yang sudah kubesarkan selama 20 tahun. Ternyata dia. Bukanlah darah dagingku. Aku telah memberikan semua cintaku padanya. Lalu di mana putriku? Di mana putri kandungku? Putriku. Apakah kamu hidup bahagia? Ayah dan imumu. Juga menyayangimu seperti aku menyayangi Sincen. Sincen. Apakah iya? Selama aku baik pada Sincen. Kalian juga akan baik pada putriku. Pergi. Hentikan. Ibu. Aku akan membawa pencuri ini ke kantor polisi. Nyonya. Aku benar-benar bukan pencuri. Tolong percayalah padaku. Jangan. 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 Song Kiao. Bolehkah aku melihat banget sebentar? Aku bisa bersaksi untuknya. Membuktikan apa? Aku melihat sendiri Song Kiao pergi ke kamar Sincen untuk membersihkan. Dia hanya menyelesaikan pekerjaan bersih-bersih dan pergi. Sepanjang jalan tidak menyentuh apapun. Aku tidak melihat tuan muda saat aku sedang membersihkan. Mungkinkah dia sengaja membantuku? Karena kamu melihatnya. Kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Kak. Jangan bilang kamu hanya ingin membela pencuri ini. Awalnya aku tidak membantunya karena aku tidak mengenalnya dengan baik dan merasa tidak perlu. Sekarang aku bersaksi untuknya karena aku pikir drama ini menjadi semakin menarik. Drama. Benar. Semua orang di sini menuduh Song Kiao sebagai pencuri yang mencuri barang-barang itu. Bahkan ibunya pun keluar untuk bersaksi. Pasti ada yang tidak beres di sini. Sing Lee. Aku pikir pasti ada seseorang yang sengaja menjebak Song Kiao. Bukankah rumah kita punya CCTV? Selama kita mengambil rekaman CCTV di dalam kamar, kita akan tahu apa yang dilakukan Song Kiao di dalam ruangan saat itu. Kamu benar. Kalau begitu, serahkan padamu untuk mengambil rekaman CCTV. Baik. Masalah ini berakhir di sini. Chen Chen. Kemarilah. Ibu ingin mengatakan sesuatu. Huh. Tidak bisa. Mereka tidak boleh diizinkan untuk memeriksa CCTV. Tidak bisa. Bu. Bu. Ada apa ibu mencariku? Ini adalah putri yang telah kubesarkan sejak kecil. Jika aku mengatakan yang sebenarnya padanya sekarang, itu akan terlalu kejang. Sudahlah. Anggap saja tidak tahu tentang ini. Bu. Ada apa dengan bu? Bu. Tidak apa-apa. Ibu hanya ingin bertanya bagaimana persiapanmu untuk kompetisi SI. Bu, aku ini siapa? Aku kan lahir dari perutmu. Kamu sangat luar biasa. Aku pasti mewarisi gen luar biasa darimu. Soal SI pasti tidak masalah. Kamu benar-benar putri yang baik. Siapa itu? Bukankah aku sudah bilang, tunggu sampai tidak ada orang lalu masuk untuk membersihkan. Keluar. Pres diri. Bukan. Zen Wu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang? Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan menemuiku sendirian di rumah Ye. Kamu lupa. Zen Wu. Zen Wu. Denarkan aku. Sekarang Nyonya ingin memeriksa CCTV untuk melihat siapa yang mengambil kalung nona. Tolong selamatkan aku. Zen Wu. Minggir. Siapa yang harus disalahkan karena tangan kotor? Jangan cari aku lagi. Ye. Zen Wu. Apakah kamu lupa bahwa kamu menyuruhku untuk membubuhi Ye Lansin? Apa maksudmu apakah kamu mengancamku? Aku yang menyuruhmu jelas-jelas itu idemu sendiri. Cih. Jelas-jelas kamu. Sayang. Yang menggunakan pernikahan sebagai alasan untuk menyuruhku membubuhi Ye Lansin. Sekarang jadi ideku. Ye. Zen Wu. Kita adalah belalang di tali yang sama. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang jika aku tidak bisa. Kamu tidak ingin membantuku. Kan baiklah. Aku akan pergi ke Ye Lansin sekarang. Dan menceritakan semua yang telah kamu lakukan. Tunggu. Sayang. Aku tidak bisa membantumu. Bukankah sudah selesai jika kamu setuju lebih awal? Membuang-buang kata-kataku saja. Ye Zen Wu. Kamu benar-benar orang yang kejam. Ucapkan sekali lagi. Aku bilang kamu imut. Kamu hanyalah anjing peliharaan yang dipelihara Ye Lansin di sisinya. Jangan lupa siapa dirimu. Demi naik ke posisi ini. Kamu memanfaatkan aku. Sayang. Sekarang ada masalah. Kamu ingin aku membersihkan kekacauanmu. Kamu sangat imut. Ye Zen Wu. Bajingan. Jelas-jelas kamu yang merayuku. Membuatku hamil. Dan berjanji untuk menikahiku. Tapi malah berselingkuh dengan Ye Lansin. Jika bukan karenamu. Apakah aku akan bernasib seperti ini? Karena aku. Kamu pikir kamu siapa? Ah. Tujuan akhirku selalu Ye Lansin. Sedangkan kamu. Di antara kita hanya untuk bersenang-senang. Tetapi kamu menganggapnya serius. Kamu seperti plaster kulit anjing. Aku tidak bisa melepaskanmu. Ye Zen Wu. Apakah kamu masih manusia ketika mengatakan itu? Bukankah kata-kataku adalah kata-kata manusia? Biarku beritahu. Ye Lansin adalah putri dari keluarga kaya. Dan kamu jangan lupa identitasmu. Kamu hanyalah seorang pembantu. Lagi pula. Aku memberimu banyak uang untuk aborsi. Kan? Aku sudah cukup baik padamu. Jangan serakah. Ye Zen Wu. Aku akan melawanmu. Cukup. Baiklah. Aku janji padamu aku akan menyelesaikan masalah pengawasan. Tapi kamu. Aku mohon padamu. Berjanjilah padaku satu hal. Pergi sekarang. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Pergi. Pelankan suaramu. Sebentar lagi kalau sampai menarik perhatian orang lain. Kita semua akan kena batunya. Takut. Ya. Ye Zen Wu. Bagaimana kalau aku memberitahumu satu hal yang mengejutkan lagi? Sebenarnya. Aku tidak pernah melakukan aborsi. Ye Xin Chen yang sangat kamu sayangi adalah putri kita. Song Kiao adalah anak haram yang dilahirkan oleh Ye Lan Xin. Kamu gila. Nona muda. Kenapa Anda bersembunyi di sini? Apakah Anda lapar saya buatkan sesuatu untuk Anda makan? Ini rumahku. Kemana aku pergi perlu melapor kepadamu. Seorang pelayan. Hanya saja hari ini aku mendengar sesuatu yang sangat keterlaluan. Jadi aku datang untuk bertanya padamu. Apa itu? Hari ini aku melewati kantor ayahku. Dan mendengarmu mengatakan bahwa aku adalah putri kandungmu dan ayah. Apa itu benar atau salah? Kamu mendengar semuanya. Itu benar. Tidak mungkin. Kamu pasti menginginkan uang. Kan? Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku akan meminta ayahku untuk memberikannya padamu. Tapi tolong jangan menyebarkan desas-desus seperti itu lagi. Apakah kamu mengerti? Tapi aku benar-benar ibumu kandung. Omong kosong. Ibuku adalah Ye Lan Sin. Aku adalah satu-satunya putri sah dari keluarga Ye. Sama sekali tidak mungkin menjadi putri yang dilahirkan oleh seorang pelayan. Kamu. Pelayan rendahan. Apakah kamu hanya menginginkan uang? Atau apakah kamu ingin menggantikan tempat ibuku untuk menipu ayahku? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kamu mengatakan itu padaku? Sing Chen. Aku benar-benar ibumu kandung. Aku tinggal di rumah keluarga Ye sebagai pelayan demi kamu. Aku menukarmu dengan Song Kiao saat itu juga karena aku berharap kamu dapat hidup lebih baik. Sing Chen. Ibu mencintaimu. Diam. Aku tidak percaya. Sekarang aku akan pergi mencari ibuku. Kita akan menyelesaikan semuanya. Tidak. Sing Chen. Jangan biarkan Nyonya tahu tentang ini. Apa yang tidak boleh diketahui Nyonya? Apa yang tidak boleh diketahui Nyonya? Apa kamu mengganggu Bibi Zhang lagi? Mana mungkin. Aku hanya datang untuk mencari makanan. Kalau makan ya makan saja. Kenapa tidak bisa bilang sama ibu? Karena dia. Tuan muda. Ini bukan urusan nona muda. Ini semua salahku. Saya melihat nona muda datang ke dapur untuk mencari makanan. Jadi saya buatkan sedikit untuknya. Tapi dia bilang tidak enak. Semuanya salahku karena mulutku tidak bisa dijaga. Aku membantah nona muda dan membuatnya marah. Dia ingin menyeretku ke depannya untuk diadili. Aku takut dimarah Nyonya. Jadi aku menghentikannya dan memintanya untuk tidak pergi. Apakah seperti itu? Benar. Masalah sepele ini tidak perlu dibesar-besarkan sampai ke telinga ibu. Sudahlah. Aku tidak percaya sepatah katapun yang kamu katakan. Aku harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harus melakukan tes DNA denganku. Tes DNA. Bu, ini rekaman CCTV di depan kamar Singchen selama sebulan terakhir. Anehnya, rekaman CCTV pada hari hilangnya kalung itu hilang begitu saja. Kebetulan sekali. Petugas keamanan mengatakan mengapa rekaman CCTV itu hilang. Dia bilang mungkin karena kerusakan peralatan. Saat itu dia sedang berpatroli di luar. Jadi dia juga tidak tahu. Baiklah. Aku mengerti. Kamu kembali bekerja saja. Sebenarnya, ada orang yang takut ketahuan telah menjebak Song Kiao sehingga dia menghancurkan CCTV. Atau Song Kiao takut ketahuan mencuri sehingga dia menghancurkan CCTV. Lupakan saja. Sekarang tidak ada bukti. Sing Lee juga telah bersaksi untuknya. Jadi hanya bisa percaya untuk sementara bahwa dia tidak bersalah. Tidak akan menyelidiki lagi. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk berterima kasih karena telah membantuku tadi. Hanya dengan dua kalimat kering seperti itu untuk berterima kasih padaku. Kamu tidak tulus sama sekali. Lalu bagaimana kamu ingin aku berterima kasih padamu? Aku lihat di dekat sini sepertinya baru buka restoran mewah. Bagaimana kalau kita makan di sana saja? Restoran mewah pasti sangat mahal. Ibuku mendesakku untuk meminta uang lagi. Aku masih harus menabung untuk biaya sekolah. Tapi dia sangat membantuku. Baiklah. Kalau begitu aku traktir kamu makan ini. Lalu kapan kita pergi? Daripada memilih hari baik. Lebih baik sekarang saja. Kenapa berubah pikiran? Tentu saja tidak. Aku hanya bercanda. Mana mungkin aku membiarkanmu mentraktirku restoran semahal itu. Daripada mengajakku makan di restoran mewah. Lebih baik kau mengajakku makan jajanan kaki lima saja. Aku sudah susah payah mengumpulkan tekad untuk mengeluarkan uang banyak. Ayo pergi. Berhenti. Berhenti. Song Kiao. Sebelumnya kau gagal mencuri kalungku. Menjilat ibuku juga gagal. Sekarang kau datang untuk merayu kakakku. Kan. Kau tidak hanya bermuka tebal. Tapi juga punya banyak akal. Aku benar-benar harus mengagumimu. Nona. Aku sudah bilang berkali-kali bahwa kalungmu benar-benar bukan aku yang mencuri. Anda pun tuduhan tidak berdasar lainnya. Aku tidak pernah melakukannya. Kau pikir aku akan percaya perkataan seorang pencuri. Cukup. Jangan di sini buka mulut pencuri. Tutup mulut pencuri. Orang yang mencuri kalung itu bukan Song Kiao. Lain kali jangan sebutkan masalah ini lagi. Bagus sekali Song Kiao. Cara apa yang kau gunakan untuk merayu kakakku. Dia bahkan memarahiku demi dirimu. Ye Xing Chen. Ye Xing Li. Apa kau masih ingat identitasmu? Kau sebenarnya ada di pihak siapa? Sudahlah. Jangan bertengkar karena aku. Aku pergi dulu. Cepat pergi. Song Kiao. Kak, aku hanya tidak suka Song Kiao merayumu. Makanya aku marah padamu. Kak, jangan marah. Apa kau masih ada urusan? Kak, ayo kita bertunangan. Hanya saja jangan sampai orang luar merusak hubungan kita. Aku sudah bilang. Kau adalah adikku. Masalah pertunangan aku tidak bisa setuju. Aku masih ada urusan. Kak. Song Kiao. Semua gara-gara kau merayu kakakku. Makanya dia menolakku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku benar-benar putri seorang pembantu? Jangan-jangan Song Kiao adalah putri kandung keluarga Ye. Sekarang kakakku menyukai Song Kiao. Ibuku juga menyukainya. Jika fata bahwa aku bukan putri keluarga Ye terungkap. Aku akan kehilangan segalanya. Tidak boleh. Aku harus merahasiakan hal ini. Akulah putri kandung keluarga Ye. Sing Chen. Kenapa kau tiba-tiba datang menemuiku tanpa bilang dulu? Ayo, cepat duduk. Tidak usah. Hasil tes DNA sudah keluar. Jadi sekarang kau percaya bahwa aku ibumu kandung. Kan? Aku harap kau tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Jaga mulutmu baik-baik. Kalau tidak hati-hati. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Kau tenang saja. Kau adalah putriku. Tentu saja aku berharap kau hidup bahagia. Alasan aku menukarmu ke keluarga Ye dulu adalah agar kau bisa menjalani kehidupan seorang nona muda. Ibu tidak akan mengatakannya. Bagus. Aku harap kau menepati janjimu. Nyonya. Aku melihatmu di sini. Jadi aku datang untuk melihat-lihat. Apa aku mengganggumu? Kenapa kau belajar di sini? Nyonya. Aku hanya ingin mencari tempat untuk menulis tesis. Maaf mengganggu Anda. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja kenapa kau tidak menulis di rumah. Tempat ini dingin dan pencahayaannya buruk. Apa kau bisa menulis dengan baik? Ibuku. Ibuku tidak ingin aku belajar. Aku takut dia akan marah kalau melihatnya. Aneh. Bukankah semua orang tua ingin anak-anaknya belajar dengan dia? Kenapa ibumu seperti itu? Kenapa ibumu seperti itu? Kau menulis tesis dengan tangan. Lambat sekali. Menyerahkan tesis butuh versi elektronik. Bagaimana kalau beli komputer saja? Sebelum menyerahkan tesis. Aku akan pinjam komputer untuk mengetik versi elektroniknya. Anda tenang saja. Tidak akan mengganggu kompetisi. Aku juga ingin menabung sejumlah uang untuk biaya kuliah nanti. Anak yang patuh dan pengertian sepertimu benar-benar jarang. Begini saja. Kau pilih satu kamar tamu sebagai kamar belajar khususmu. Kebetulan putriku punya komputer yang tidak terpakai. Kau bisa pakai dulu. Benarkah terima kasih? Nyonya. Tapi apakah ini akan merepotkan Anda? Tidak. Sebenarnya, aku selalu merasa kau sangat mirip denganku dulu. Terutama semangat pantang menyerah dan pekerja keras ini. Aku bersedia membantumu. Putriku juga belajar kedokteran. Sama sepertimu. Juga sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi ini. Aku harap kalian berdua bisa meraih hasil yang baik di kompetisi mendatang. Tidak boleh membiarkan Nyonya terlalu banyak berhubungan dengannya. Aku harus mencari cara untuk mengusir Song Kiao. Sing Chen, kemarilah. Makan buah sambil menulis. Siapa yang menyuruhmu masuk? Sudah kubilang berapa kali. Panggil aku Nona Muda. Sing Chen juga nama yang bisa kau panggil kalau orang lain dengar bagaimana. Iya, iya, iya. Ibu salah. Aku tidak makan. Bawa pergi. Chen Chen, apa karena masalah tesis? Tesis ini terlalu sulit untuk ditulis. Aku tidak punya ide sama sekali. Bagaimana aku bisa mendapatkan peringkat yang bagus jika seperti ini terus? Jika ibu tahu, dia pasti akan sangat kecewa. Chen Chen, aku punya ide. Ide apa yang kamu punya? Chen Chen, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Tunggu aku. Chen Chen, ini adalah tesis yang ditulis oleh Song Kiao. Lihat apakah kamu dapat menggunakannya. Aku belajar kedokteran barat. Dia belajar pengobatan Tiongkok. Lagi pula, dia hanya tahu sedikit tentang aku puntur. Apa gunanya? Apa yang dia tulis sepertinya sedikit berguna. Song Kiao, kesempatan untuk membuatmu hancur dan keluar dari keluarga Ye telah tiba. Aku ingat sebelum tidur aku sedang mengerjakan tesisku. Dan laptopku masih menyala. Kenapa sekarang mati? Gawat Nyonya pingsan cepat panggil dokter Wang. Nyonya, jangan khawatir. Itu hanya penyakit lama Anda. Silakan terus minum obat yang saya resepkan sebelumnya. Namun, dosisnya harus ditingkatkan. Baik. Terima kasih dokter Wang. Nyonya, penyakit saya ini. Saya terus menerus minum obat. Tapi setelah minum obat tidak kunjung sembuh. Akhir-akhir ini sakit kepalaku semakin parah. Kalau begitu, biar saya beri Anda aku puntur. Kakek Liu yang mengajariku pengobatan. Setiap kali dia sakit kepala. Dia selalu memintaku untuk memberinya aku puntur. Efeknya sangat bagus. Baiklah. Jangan bilang apa-apa. Memang jauh lebih baik. Ditambah dengan pijatanku. Pasti akan lebih baik lagi. Teknikmu lumayan juga. Ibumu pasti sangat bahagia memiliki putri sepertimu. Seandainya. Putri kandungku juga tumbuh menjadi anak yang seperti dia. Oh iya. Song Kiao. Di bahumu. Ibu. Song Kiao. Kenapa kamu di sini? Oh iya. Kenapa nilaiku masih kosong? Coba aku lihat. Kenapa punyaku juga kosong? Aneh. Untuk menghindari kecurigaan. Aku telah mengundurkan diri dari pekerjaan penilaian tesis kali ini. Kenapa masih terjadi masalah seperti ini? Halo. Dekan Bu. Ini aku. Oh iya. Tentang nilai putriku. Apa katamu? Terima kasih. Dekan Bu. Tenang saja. Aku akan segera memberimu jawabannya. Dekan Bu baru saja memberitahuku bahwa tingkat plagiarisme tesis kalian berdua lebih dari 80%. Salah satu dari kalian dicurigai melakukan plagiarisme. Dia memintaku untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin dan memberinya jawaban. Pasti kamu. Pasti kamu yang menjiplak tesisku. Song Kiao. Kenapa kamu di sini bibizang mencarimu di mana-mana? Kamu sedang apa di sini? Nyonya sakit kepala. Jadi aku akan memijatnya sebentar lalu pergi. Tidak usah. Aku di sini sudah cukup. Sebaiknya kamu pergi mencari ibumu dan bekerja. Song Kiao. Kamu pergi saja dulu. Ingat. Selesaikan tesisnya dengan cepat. Sebentar lagi deadline. Baik. Nyonya. Bu. Song Kiao itu baik hati. Kenapa setiap kali sikap ibu padanya selalu buruk seperti itu? Aku hanya tidak suka melihatnya. Setiap hari dia selalu di sekitarmu dan menyanjungmu. Sangat palsu. Momong. Bu. Dia juga ikut kompetisi SI Kedokteran. Benar. Tapi dia tidak seperti kamu. Dia mengincar tempat khusus di sekolah Kedokteran kita. Momong. Bu. Ini SI saya. Bisakah ibu membantuku melihatnya? Kalau ibu membantumu melihat SI. Bukankah itu sama saja dengan membantu kamu mencontek? Tidak bisa. Tidak bisa. Ibu. Tolong lihatkan saja. Baiklah. Baiklah. Ibu lihatkan untukmu. Isi SI ini bagus. Tapi bukankah kamu belajar Kedokteran Barat? Kenapa ini tentang pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat? Ini yang disebut inovasi yang berani. Siapa yang menyuruhku mewarisi sifat inovatif ibuku? Benar. Seorang putri harus mewarisi sifat-sifat baik ibunya. Ngomong-ngomong, bu, tentang pertunanganku dengan kakak yang ibu sebutkan sebelumnya. Bisakah kita mulai merencanakannya? Kamu bertunangan dengan Singli. Bukankah ibu ingat? Dua tahun yang lalu, saat kakak pergi ke luar negeri, ibu berjanji padaku untuk mengizinkanku bertunangan dengannya. Itu karena saat itu kamu masih kecil. Dan kakakmu pergi ke luar negeri. Kamu menangis dengan sedihnya. Jadi ibu mengatakannya untuk menghiburmu. Aku menyukainya. Aku ingin menikah dengannya. Sebenarnya, ibu juga berharap kamu bisa menikah dengannya. Singli orangnya baik dan cakep. Tapi untuk masalah ini, kita harus meminta pendapatnya terlebih dahulu. Terima kasih, bu. Song Kiao, aku tidak akan membiarkanmu merebut kakakku. Aku tidak menjiplak. Setiap kata dalam esai ini ku tulis sendiri. Nyonya pernah melihatku menulis esai. Dia bisa bersaksi untukku. Bukti apa itu kau jelas-jelas mencuri esaiku. Dan berpura-pura radang rajin di depan ibuku. Kau benar-benar licik. Aku hanya ingin menulis esai dengan baik agar bisa mendapatkan tempat khusus itu. Kenapa harus pakai cara menjiplak? Terlebih lagi, aku belajar pengobatan Tiongkok. Dan kamu belajar pengobatan Barat. Bagaimana mungkin aku menjiplak esai milikmu? Jadi maksudmu aku yang menjiplakmu? Song Kiao, tahukah kamu seberapa banyak usaha yang telah kulakukan untuk kompetisi esai ini? Aku menghabiskan setiap hari dan malam untuk meneliti pengobatan Tiongkok. Hanya untuk mengerjakan topik yang menggabungkan pengobatan Tiongkok dan Barat. Aku rasa kamu hanyalah seorang pencuri. Tidak hanya mencuri kalung tetapi juga mencuri prestasi akademik. Kamu sangat jahat. Apakah kamu tidak akan puas sampai kamu menghancurkan hidupku? Bu. Bu. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Usir dia pergi. Nyonya. Percayalah padaku. Aku benar-benar tidak menjiplak esai nona. Kalau begitu, tunjukkan buktimu. Nyonya. Aku punya bukti. Apa katamu? Aku melihat Song Kiao mencabut ini dari komputer nona dan memasangnya ke komputernya sendiri. Sepertinya dia menyalin beberapa data lalu membuangnya ke tempat sampah. Aku merasa ada yang aneh. Jadi aku mengambilnya kembali. Bu. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu memfitnahku? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kamu masih belum mengakuinya. Song Kiao. Meskipun ibu miskin. Tetapi ibu telah mengajarimu. Untuk menjadi manusia. Kamu harus memiliki standar moral minimal. Mencuri dan merampok adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Begitulah caramu membalas didikan ibu dan menghianati kepercayaan Nyonya dan nona. Ibu tahu kamu mencuri esai nona karena kamu ingin masuk universitas. Cepat minta maaf kepada Nyonya dan nona. Bahkan jika ibu harus menjual rumah dan darah. Ibu akan tetap membiayai kuliahmu. Ibu hanya memohon padamu untuk tidak mencuri lagi. Oke. Bu. Berhenti berakting. Ibu tahu jelas itu bukan aku. Kenapa ibu menjebakku? Apakah kamu masih belum menyesal? Aku ibumu. Apakah aku akan memalsukan bukti untuk menjebakmu? Aku hanya berharap kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Nyonya. Semuanya salahku karena tidak mendidik putriku dengan baik. Sehingga memengaruhi kompetisi esai nona. Anda bisa menghukumnya sesuka hati. Mengusirnya dari rumah atau mengirimnya ke kantor polisi. Aku tidak keberatan. Bu. Apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas akulah korbannya. Nyonya. Sebenarnya. Aku juga pernah melihat Song Kiao menyentuh komputer nona. Aku juga. Halo, dekan Bu. Mengenai hasil esai kali ini, aku sudah punya jawabannya. Putriku tidak akan pernah menjebak. Putriku tidak akan pernah menjebak. Bu. Tetapi untuk masalah mengusir Song Kiao, aku masih perlu memikirkannya. Kalian semua bubarlah. Entah kenapa, aku selalu tidak tega pada anak Song Kiao ini. Tapi putriku, aku harus melindunginya. Kamu mau bicara apa denganku, Song Kiao? Aku adalah putri terhormat dari keluarga Ye. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku, Song Kiao? Aku adalah putri terhormat dari keluarga Ye. Kamu hanyalah anak seorang pelayan. Ku sarankan kamu untuk tidak menginginkan hal-hal yang seharusnya tidak kamu miliki. Aku tidak pernah menginginkan apapun. Aku hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan usahaku sendiri. Apakah itu salah? Usahamu. Semua yang kumiliki saat ini. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya seumur hidupmu. Kamu bilang tidak menginginkannya. Itu hanya kedokmu saja. Siapa yang percaya? Anggap saja ini sebagai harga untuk keserakahanmu. Dan Yesing Li. Di permukaan dia adalah kakakku. Pada kenyataannya, kita tidak memiliki hubungan darah. Sebentar lagi kami akan bertunangan. Aku peringatkan kamu. Jauhi dia. Aku dan Tuan Muda tidak memiliki hubungan kotor seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan saja apa yang kukatakan. Jangan banyak bicara. Nyonya. Aku sudah kembali. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja untuk menjebakmu. Chen Chen. Kamu sudah bangun. Chen Chen. Bu. Ada apa denganku ini? Kepalaku sakit sekali. Nona. Kepalamu terluka. Kamu harus banyak istirahat dan tidak boleh terlalu banyak berpikir. Kalau tidak akan mudah menimbulkan efek samping yang serius. Yang parah dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Serius sekali. Aku akan meresepkan obat. Terima kasih. Dokter Wang. Bu. Aku masih punya esai dan kompetisi. Aku tidak ingin kehilangan kesadaran. Bu. Tenang saja. Chen Chen. Tidak apa-apa. Dialah. Kamulah yang mendorongku dari tangga. Kamu sangat kejam. Kamu ingin menghancurkan hidupku. Kan? Bukan aku. Jelas-jelas kamu yang pertama memegang tanganku. Mendorongku. Lalu berguling turun sendiri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan kenapa aku harus melakukan itu. Apa untungnya bagiku menyakiti diriku sendiri. Pasti karena kamu membenciku karena telah mengungkap plagiarismemu dan dengan sengaja membalas dendam. Beraninya kamu menyakiti nona. Aku akan membunuhmu. Makhluk tidak berhati. Akanku bunuh kau. Akanku bunuh kau. Bu. Kenapa ibu selalu memihat nona dan tidak mempercayai ku. Apakah di matamu. Aku adalah orang jahat. Memang begitulah dirimu. Kami semua melihatmu mendorong nona. Masih mau mengelak. Song Kiao. Kamu benar-benar mengecewakanku. Nyonya. Jika aku benar-benar ingin mencelakai nona muda. Zha Chum menem melakukannya di depanmu. Ibu. Jika aku kehilangan kesadaran. Apakah ibu akan meninggalkanku. Bagaimana mungkin. Xin Chen. Tenang saja. Ibu pasti akan memberikan keadilan untukmu. Ibu. Aku percaya pada karakter Song Kiao. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Bagaimana kalau kita cek CCTV saja. Kak. Jelas-jelas aku ini adikmu. Kenapa kamu selalu membela orang luar. Kamu memang adikku. Tapi itu bukan alasan bagiku untuk melindungimu. Jika CCTV benar-benar merekam Song Kiao mendorongmu. Maka aku juga tidak akan memihaknya. Baiklah. Kita cek CCTV saja. Mana CCTV-nya. Bu. CCTV di tangga dirusak seseorang. Tidak ada yang terekam. Bagaimana mungkin. Pasti kamu. Pasti kamu yang merusaknya. Xin Chen. Kenapa kamu begitu ingin menuduh Song Kiao. Cukup. Xing Li bagaimanapun juga. Xin Chen adalah adikmu. Dan dia terluka. Kamu harusnya lebih peduli padanya. Bukannya malah menyalahkannya di sini. Baiklah. Ternyata kalian semua tidak percaya padaku. Hanya Song Kiao ini yang dipercaya. Ternyata di rumah ini. Akulah orang luarnya. Kalau begitu aku pergi saja. Xin Chen. Bagaimana mungkin kamu orang luar. Kamu putri ibu. Tidak mungkin kamu orang luar. Ibu. Ibu membiarkannya pergi begitu saja. Song Kiao. Aku sudah sangat berbaik hati padamu. Bagaimanapun juga. Kamu telah melukai Xin Chen. Itu fakta. Aku tidak akan menyelidiki tanggung jawabmu lagi. Itu sudah merupakan toleransi terbesarku. Mulai sekarang. Pergilah dari keluarga Ye. Jangan pernah kembali. Pergi dari keluarga Ye. Jangan pernah kembali. Kalau begitu nyonya. Aku permisi dulu. Pergilah. Bu. Ibu masih ingat pembicaraan kita tentang pertunangan terakhir kali. Xin Li. Kebetulan kamu di sini. Ibu ingin bertanya. Apakah kamu bersedia menikahi Xin Chen? Ibu. Xin Li. Ibu melihatmu tumbuh dewasa. Ibu percaya pada karakter dan kemampuanmu. Ibu tidak memaksamu. Ibu hanya ingin mendengar pemikiranmu yang sebenarnya. Bu. Aku tidak mau. Baiklah. Kak. Kenapa kamu tidak mau? Apa kamu ditipu oleh wanita tidak tahu malu Song Kiao itu? Kak. Sadarlah. Dia telah menyakitiku. Menyakiti seluruh keluarga kita seperti ini. Kenapa kamu masih tergila-gila padanya? Xin Chen. Perhatikan ucapanmu. Jangan sakiti hatimu kakak. Memang begitu. Kan. Keluarga Ye kita membesarkannya sampai sebesar ini. Menghabiskan begitu banyak tenaga dan uang. Tapi dia malah membela wanita itu. Sungguh tidak tahu diuntung. Bagaimana dia bisa melakukan itu pada kebaikan keluarga Ye kita. Wuh. Kalau tidak ada apa-apa lagi. Aku permisi dulu. Yes Xin Li. Berhenti di situ. Apapun yang ku inginkan. Yes Xin Chen. Pasti ku dapatkan. Termasuk kamu. Yes Xin Li. Ibu. Pergi. Ibu. Kenapa ibu membantu Yes Xin Chen memberikan kesaksian palsu? Ibu tahu betul kalau aku tidak melakukan hal-hal itu. Karena di dalam tubuhmu mengalirgen menjijikkan ayahmu. Ditakdirkan untuk tidak menjadi orang baik. Ayah sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Meskipun ibu membencinya. Ibu tidak bisa melampiaskannya padaku seperti ini. Kan. Dulu. Ibu juga memberikan kesaksian palsu dalam kasus SI. Hari ini nona muda jatuh dari tangga. Ibu malah menjebakku. Ibu ingin aku mati ya. Siapa suruh nasibmu buruk? Punya ibu terkutuk sepertiku. Kau pantas mendapatkannya. Ibu. Kenapa ibu mengatakan itu pada dirimu sendiri? Aku tidak bermaksud untuk bertangkar denganmu. Ibu. Kenapa ibu melakukan ini padaku? Aku ini putrimu. Kamu bukan putriku. Aku tidak punya putri sepertimu. Beraninya kamu mendorong nona muda dari tangga. Aku harus menghukummu untuk nona muda. Ibu. Dari kecil hingga dewasa. Ibu telah menyakitiku berkali-kali. Aku selalu memilih untuk memaafkanmu. Karena aku merasa ayah telah sangat menyakitimu. Sehingga ibu melampiaskan semua rasa sakit itu kepadaku. Aku ingin menggunakan lebih banyak cinta untuk membalasmu. Menyembuhkanmu. Tapi kenapa apapun yang kulakukan? Ibu tetap tidak menyukaiku. Tutup mulutmu. Aku tidak butuh cintamu. Semakin sengsara hidupmu. Semakin bahagia aku. Aku berharap kau mati saja. Ibu. Apakah aku benar-benar bukan putri kandungmu? Bukan sudah ku bilang kau bukan. Pergi kau pergi mati sana. Ibu benar-benar ingin aku mati. Ibu benar-benar ingin aku mati. Iya. Pergilah nyalah. Kenapa-kenapa ibu membenciku seperti ini? Kenapa apapun yang kulakukan? Ibu tetap tidak menyukaiku. Anak ini. Waktu kecil suka mencuri uangku untuk membeli makanan ringan. Aku lihat Song Kiao mencabut benda ini dari komputer nona muda lalu memasangnya di komputernya sendiri. Kenapa? Kenapa ibu selalu membenciku sejak kecil? Kenapa ibu malah membantu orang lain menindasku? Aku hanya ingin sekolah. Tapi setiap hari harus bekerja keras dari pagi hingga malam untuk mendapatkan uang sekolah. Kenapa semua yang ku inginkan tidak bisa ku dapatkan? Padahal aku sama sekali tidak serakah. Padahal aku sudah berusaha sangat keras. Kenapa dia masih tidak mencintaiku? Kenapa? Mungkin aku memang tidak seharusnya datang ke dunia ini. Tidak pernah ada orang yang mencintaiku. Aku juga tidak punya rumah. Mungkin hanya jika aku mati. Baru aku dan ibu bisa terbebas. Sudah bangun. Jangan bergerak sembarangan. Bahumu terbakar. Dokter sudah mengobatimu. Kau. Kau menyelamatkanku. Kenapa kau mencoba bunuh diri dengan melompat ke sungai? Di dunia ini tidak ada yang peduli padaku. Semua orang tidak percaya padaku. Ibu kandungku. Bahkan berharap aku mati. Kau tidak salah. Kenapa kau berpikir seperti itu? Kau tahu apa? Kau adalah tuan muda yang tinggi hati. Kau punya orang tua yang mencintaimu. Adik perempuan. Semua orang di keluarga yang menghormati dirimu. Kita berbeda. Apa bedanya kita? Aku hanyalah anak angkat. Apa yang mereka katakan? Jauh lebih buruk dari yang kau bayangkan. Sejak kecil aku sudah tahu bagaimana membaca ekspresi wajah orang lain. Aku juga mengerti. Aku hanya menumpang hidup di bawah orang lain. Jadi. Pada dasarnya kau dan aku. Apa bedanya? Song Kiao. Apa kau benar-benar ingin mati dengan menanggung semua hinaan ini? Kau pikir kalau kau mati. Mereka akan mulai mencintaimu. Kau pikir kalau kau mati. Mereka akan mulai mempercayaimu. Tidak. Tidak akan. Kematianmu tidak akan mengubah siapapun atau apapun. Benar. Kalau aku mati. Orang-orang yang membenciku dan memfitnahku hanya akan bertepuk tangan kegirangan. Kenapa aku harus menuruti keinginan orang-orang itu? Song Kiao. Jika di dunia ini tidak ada yang mencintaimu. Kau harus mencintai dirimu sendiri dengan baik. Aku mengerti. Aku harus hidup dengan baik. Membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Agar orang-orang yang membenciku melihatku hidup dengan baik. Terima kasih. Tidak semua orang tidak mempercayaimu. Aku percaya padamu. Kenapa? Bukti yang mereka katakan itu. Tidak cukup untuk meyakinkanku. Dan bukti-bukti ini terlalu kebetulan. Matamu memberitahuku. Kau bukan orang yang licik. Aku sudah memutuskan. Aku akan menemuinya lagi. Membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Meskipun CCTV yang merekam aku dan Yesing Chen rusak. Tapi CCTV di sebelahnya masih berfungsi. Pasti sudah merekam suara kita berdua. Mungkin itu bisa mengembalikan nama baikku. Bu. Tidak ada. Kalau begitu aku cari sendiri bahan referensinya. Seingatku, aku pernah melihatnya ditumpukan dokumen ini. Ini. Ibuku tahu. Dia tahu bahwa aku bukan putri kandungnya. Aku harus bagaimana? Jangan panik. Yesing Chen. Dia belum menyebutkan masalah ini. Berarti kau masih punya kesempatan. Benar. Berpura-puralah tidak pernah melihat laporan ini. Sing Chen. Kenapa kau tiba-tiba mencariku? Bu. Sing Chen. Kau mau mengakui aku sebagai ibumu? Bu. Ye Lansin. Sudah tahu bahwa aku bukan putri kandungnya. Bagaimana ini? Apa aku akan diusir? Bu. Tolong bantu aku. Aku tidak bisa kehilangan segalanya. Aku juga putri ayah. Aku juga berhak tinggal di rumah ini. Ye Lansin sudah tahu. Aku melihatnya. Hasil tes denanya dan milikku. Bu. Tolong aku. Bukankah ibu pernah bilang akan membuatku bahagia? Bu. Tolonglah aku. Jangan takut. Jangan takut. Tenanglah. Chen Chen. Ibu pasti akan membantumu. Hanya saja ada satu hal. Yang tidak pernah kuceritakan padamu. Aku dan ayahmu selama ini telah meracuni Ye Lansin. Apa? Ibu dan ayah. Telah meracuni ibu. Ibu dan ayah. Telah meracuni ibu. Benar. Ye Zhengwo dia selalu ingin membunuh Ye Lansin. Untuk memonopoli properti keluarga Ye. Dokter Wang juga orang kita. Masalah ini selama bertahun-tahun tidak pernah terungkap. Berkat dokter Wang. Chen Chen. Jika kita meningkatkan dosisnya dan mengirim Ye Lansin ke kematian. Maka tidak akan ada lagi yang bisa mengungkap identitasmu. Maka kamu akan bisa dengan aman duduk di posisi putri keluarga Ye. Tapi. Bu. Selama bertahun-tahun ini. Dia selalu baik padaku. Aku tidak bisa menyakitinya. Ibu apa? Dia bahkan bukan ibumu. Jika dia tahu bahwa Song Kiao adalah putri kandungnya. Apakah dia akan tetap memperlakukanmu sebaik ini tanpa pamri? Aku. 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 Chen Chen. Perlakuan baiknya padamu sekarang hanyalah karena sedikit nostalgia dari masa lalu. Jika suatu hari kamu membuatnya kesal. Dia bisa mengusirmu kapan saja. Saat itu. Kamu akan berada dalam posisi yang pasif. Dan lagi. Jika dia mengetahui bahwa kamu adalah anak haram Ye Zeng Wu. Apakah dia masih bisa mentolerirmu? Aku. Aku tidak tahu. Tapi. Chen Chen. Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Di dunia ini hanya ibu yang benar-benar baik padamu. Hanya ibu yang tidak akan pernah menyakitimu. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun ini, aku dan ayahmu telah memberinya banyak racun. Perbedaannya hanya mati cepat atau mati lambat. Chen Chen. Dengarkan ibu. Jika kamu ingin duduk dengan tenang di posisi putri keluarga Ye. Maka kamu tidak boleh goyah sedikitpun. Selama Ye Lan Sin mati. Maka tidak akan ada lagi yang bisa menggoyahkan posisimu sebagai putri keluarga Ye. Benar. Ibu benar. Benar. Ibu benar. Bu. Chen Chen datang. Bu. Akhir-akhir ini aku lihat kesehatanmu kurang baik. Jadi aku meminta Bibizang untuk membuatkan musuh bergizi. Minumlah selagi hangat. Chen Chen ku benar-benar sudah dewasa. Sudah tahu bagaimana caranya peduli pada ibu. Baiklah. Ada apa? Chen Chen. Tidak ada apa-apa. Bu. Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk berhati-hati karena panas. Chen Chen. Kenapa wajahmu terlihat pucat? Ada apa? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Aku baik-baik saja. Aku hanya khawatir tentang kesehatanmu. Supnya akan dingin. Minumlah selagi hangat. Baiklah. Putriku benar-benar pengertian. Ibu sangat terhibur. Meskipun di masa depan aku tidak bisa menemani-mu. Aku yakin kamu bisa menjaga dirimu sendiri dengan baik. Apa yang ibu katakan? Aku akan selalu berada di sisimu. Bagus. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Kesehatanku semakin memburuk. Takutnya tidak banyak waktu lagi. Ketika aku pergi, siapa yang akan membantuku merawat anak ini? Yang telah ku jaga selama bertahun-tahun. Tidak bisa. Aku harus membuat Singli bertunangan dengannya. Dengan begitu aku bisa tenang. Bu, aku masih harus belajar. Aku kembali ke kamarku dulu. Baiklah. Hati-hati ya. Jangan terlalu lelah. Ya. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut identitas nona muda keluarga Yee dariku. Bahkan kamu. Bu, nyonya. Bu, ibu. Bu, nyonya. Bu. Cepat bawa nyonya ke kamar. Aku harus memberi akupuntur untuk nyonya. Kondisi nyonya saat ini sangat kritis. Cepat. Bu. Nyonya. Song Kiao. Kenapa kamu? Aku kenapa? Kenapa aku tidak punya tenaga? Kami menemukan Anda pingsan di ruang belajar. Situasinya sangat kritis. Song Kiao. Dia segera memberi Anda akupuntur dan menyelamatkan Anda. Kami sudah memberi tahu dokter Wang untuk datang dan memeriksa Anda. Song Kiao. Terima kasih ya. Kamu datang kali ini. Ada yang ingin kamu bicarakan denganku. Aku datang ke sini untuk membuktikan kepadamu. Bahwa aku benar-benar tidak mendorong Nona. Meskipun CCTV yang merekam gambar kami rusak. Tetapi CCTV di sebelahnya masih berfungsi dengan baik. Meskipun tidak dapat merekam video kami. Itu pasti bisa merekam suara kami dan suara Nona. Anda hanya perlu mendengarkannya sebentar untuk mengetahui semuanya dengan jelas. Sekarang aku tidak ingin mendengarmu membicarakan ini. Pergilah. Bu. Nyonya. Saat aku memeriksamu tadi, aku menemukan bahwa kondisi Anda tampaknya disebabkan oleh semacam zat berbahaya dalam jangka waktu yang lama. Jadi aku sarankan untuk lebih memperhatikan beberapa peralatan dalam hidup Anda, atau beberapa makanan. Zat ini jika dikonsumsi dalam waktu lama, akan membahayakan hidup. Baik. Aku mengerti. Tunggu. Tunggu sebentar. Song Kiao. Aku ingin berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku hari ini. Sama-sama. Itu hanya hal kecil. Tapi aku tetap ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu hari ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku bersedia membayarmu. Atau membantumu masuk universitas. Asalkan kamu, tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral lagi. Aku dapat menjamin bahwa kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Nyonya. Aku sudah bilang, aku benar-benar tidak mendorong Nona. Kamu kenapa? Bahumu terluka. Terluka sedikit. Tidak apa-apa. Sebentar lagi akan sembuh. Aku sebentar lagi. Masih akan menemanimu ke rumah sakit untuk diperiksa. Ya. Song Kiao. Di bahumu. Apakah ada tanda lahir berwarna? Merah. Iya. Bagaimana nyonya tahu? Bisakah aku melihatnya? Bu. Mama. Bu. Aku dengar ibu pingsan. Ibu baik-baik saja. Bu. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Aku jauh lebih baik. Syukurlah. Ibu baik-baik saja. Aku sangat khawatir. Kenapa kamu di sini? Bukankah ibuku sudah menyuruhmu keluar dari rumah Ye dan tidak pernah kembali lagi? Kak. Kamu datang bersama Song Kiao. Kalau bukan karena aku dan Song Kiao, ibu pingsan di ruang belajar. Tidak ada yang tahu. Kesehatan ibu memang buruk. Kenapa tidak ada yang merawatnya? Ini semua salahku. Saat aku mengantarkan sup untuk ibu, aku tidak melihat ada yang aneh padanya. Jadi aku bergegas kembali untuk melakukan penelitian. Seandainya aku bisa menemani ibu lebih lama, ibu tidak akan pingsan tanpa ada yang tahu. Chen Chen. Ini bukan salahmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Nyonya. Apakah anda ingin menanyakan sesuatu padaku barusan? Aku tidak bisa menanyakan tentang tanda lahir di depan Sing Chen. Dia masih belum tahu kalau dia bukan putri kandungku. Aku juga tidak ingin menyakitinya. Lebih baik aku tanyakan tentang tanda lahir itu nanti saja. Tidak ada apa-apa. Semua keuntungan yang baru saja ku sebutkan padamu masih berlaku. Jika kamu butuh sesuatu, datanglah kapan saja. Ibu, keuntungan apa? Bu, Song Kiao sudah berkali-kali mencelakaiku. Kenapa ibu masih baik padanya? Sing Chen. Song Kiao. Dia menyelamatkan hidupku. Bagaimana aku bisa mengusirnya? Baiklah. Song Kiao ini benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain untuk menyingkirkannya. Song Kiao. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah menyelamatkanku hari ini. Aku izinkan kamu untuk tinggal di keluarga ya lagi. Bagaimana? Nyonya. Aku. Nyonya. Dokter Wang. Nyonya. Tuan Muda bilang padaku kalau Anda pingsan lagi. Biar ku periksa. Nyonya. Kalau begitu aku permisi dulu, mengenai tawaran Anda, aku akan memikirkannya lagi. Maafkan aku. Kalaupun aku kembali, itu pun setelah aku membuktikan bahwa aku tidak bersalah, bukannya kembali dengan memanfaatkan kebaikanmu. Bukankah kamu sudah diusir? Kenapa kembali lagi? Masih berani-beraninya kembali ke keluarga ya. Aku hanya ingin mencari orang yang terlibat untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Ibu. Tolong jangan memfitnahku lagi. Oke. Kamu benar-benar menyebalkan. Kenapa kamu susah sekali disingkirkan? Apa kamu tidak akan puas? Sampai Nona Muda dan Nyonya mati karena marah. Aku benar-benar menyesal. Kenapa aku tidak mencekikmu sampai mati saat kamu baru lahir? Seandainya kau mati, sekarang aku tidak akan menghadapi masalah sebanyak ini. Cepat pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke keluarga ya lagi pergi. Lepaskan aku. Aku harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Pergi. Pergi. Apa ini? Apa ini? Cepat pergi. Aku tidak punya waktu untuk basah-basi denganmu. Song Kiao. Bagaimana keadaan Nyonya? Dokter Wang sudah memeriksanya. Katanya untung kamu menolongnya tepat waktu. Ibu bisa selamat. Syukurlah Nyonya baik-baik saja. Aku menyelamatkannya bukan untuk imbalan. Sebagai seorang yang belajar kedokteran. Ketika melihat orang lain dalam bahaya, aku pasti akan membantu. Mengenai janji Nyonya. Sekarang aku belum menemukan kebenarannya. Aku tidak ingin kembali dengan nama buruk. Aku mengerti. Omong-omong. Soal mencuri kalung itu. Atau plagiarisme. Atau Yesing Chen terluka. Apa kamu tidak menyadarinya? Ibumu selalu membela Yesing Chen dan menuduhmu. Sepertinya memang begitu. Aku curiga. Ada rahasia di antara mereka. Atau ibumu telah disuap. Intinya, mereka pasti berkomplot untuk mencelakaimu. Aku juga tidak yakin. Aku dan Yesing Chen lahir di hari yang sama. Sejak kecil hingga dewasa, ibu hanya merayakan ulang tahunnya saja. Barang-barang bagus juga hanya diberikan padanya. Tidak pernah padaku. Kalian berulang tahun di hari yang sama. Ya. Kamu juga merasa itu kebetulan. Ini bukan hanya masalah kebetulan. Aku tiba-tiba punya beberapa pemikiran. Tunggu sampai aku menyelidiki semuanya dengan jelas. Lalu akan kukatakan padamu. Baik. Oh iya. Ingatlah untuk lebih memperhatikan. Makanan yang dimakan nyonya. Atau tes darahnya. Aku rasa. Gejala penyakit nyonya sangat mirip dengan gejala keracunan talium. Bubuk yang ibu jatuhkan tadi. Jangan-jangan itu bubuk talium. Di bahumu. Apa ada tanda lahir berwarna merah? Tanda lahir berwarna merah. Iya. Nyonya. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Kenapa di bahu Songqiao ada tanda lahir berwarna merah? Dulu semua orang bilang aku salah lihat. Di bahu putriku tidak ada tanda lahir berwarna merah. Tapi kenapa? Hasil tes DNA menunjukkan bahwa Xingqian bukanlah putriku. Apakah itu bisa membuktikan. Bahwa sebenarnya aku tidak salah lihat dulu. Di bahu anakku memang ada tanda lahir berwarna merah. Halo. Dr. Wang. Halo. Nyonya. Kau cari barang-barang Songqiao yang tertinggal di kamar keluarga Ye. Bantu aku melakukan tes DNA dengannya. Nyonya. Apa Anda curiga Songqiao adalah putri Anda? Sebelumnya. Saat aku memintamu melakukan tes DNA dengan Xingqian. Hasilnya menunjukkan bahwa kami tidak memiliki hubungan darah. Sejak saat itu aku curiga. Songqiao mungkin putriku. Baik. Saya mengerti. Nyonya. Aku akan memberikan hasilnya sesegera mungkin. Baiklah. Terima kasih. Dr. Wang. Sama-sama. Halo. Apa? Baiklah. Kalau begitu kita bertemu saja. Nyonya. Hasil tes DNA Anda dan Songqiao sudah keluar. Dia-dia tidak memiliki hubungan darah denganku. Ya. Aku kira. Lalu putriku di mana? Putriku ada di mana? Tuan Ye. Aku punya satu laporan tes DNA lagi di sini. Aku curiga tes yang Anda lakukan sebelumnya salah. Jadi aku melakukan tes lagi untuk Anda dan nona muda. Hasilnya menunjukkan bahwa dia adalah putri kandung Anda. Benarkah? Ya. Benarkah? Sincen. Kau putri kandungku. Kan. Ternyata benar. Putriku. Aku kira. Jadi ini semua salah paham. Syukurlah. Syukurlah. Satu juta. Membeli posisi nona muda keluarga Ye milikmu. Tidak mahal. Kan. Di kartu ini ada satu koma dua juta. Ambil uangnya dan selesaikan urusannya. Satu koma dua juta. Satu koma dua juta. Nyonya. Kalau tidak ada apa-apa lagi. Aku permisi dulu. Baik. Terima kasih. Dokter Wang. Syukurlah. Ternyata sebelumnya itu semua salah paham. Syincen memang putri kandungku. Tapi tanda lahir itu. Aku masih memikirkan tanda lahir apa. Dokter juga bilang. Hari aku melahirkan. Aku berhalusinasi. Hasil tes DNA sudah memastikannya. Hubungan darahku dan Syincen. Apalagi yang perlu ku khawatirkan. Beberapa hari ini. Aku terlalu fokus mencari putri kandungku dan mengabaikan Syincen. Aku harus menebusnya dengan baik. Bu. Syincen. Kau datang. Bu. Aku ingin bertanya. Kapan ibu akan mengizinkanku bertunangan dengan kakak? Sekarang dia selalu bersama Song Kiao itu. Kalau ibu tidak membantuku bertunangan. Dia akan bersama orang lain. Benarkah? Ya. Penyakitku semakin parah. Tubuhku juga semakin lemah. Kalau aku pergi. Ada dia yang merawat Syincen. Aku juga lebih tenang. Kau tenang saja. Ibu akan membicarakan hal ini dengan Syincen. Ibu jamin kalian akan segera bertunangan. Syukurlah. Ibu. Bisa menjadi putri ibu benar-benar hal yang paling membahagiakan. Bisa menjadi ibumu. Aku juga sangat bahagia. Haha. Ya. Syincen ku benar-benar anak yang baik. Bu. Ibu mencariku. Syincen. Ibu ingin membicarakan sesuatu denganmu. Tentang kamu dan Syincen. Pertunangan. Iya. Pertunangan. Tapi sebelumnya ibu bilang. Ibu tidak akan memaksaku. Syincli. Ibu hanya punya Syincen. Putri kandung satu-satunya. Ibu ingin memberikan semua yang terbaik untuknya. Karakter dan kemampuanmu tidak perlu diragukan lagi. Ibu hanya bisa tenang jika menyerahkan Syincen padamu. Tapi ibu. Syincen itu bukan barang. Apalagi perasaan. Tidak bisa diberikan kepada siapapun sesuka hati. Aku hanya menganggapnya sebagai adikku. Tidak ada perasaan cinta di antara pria dan wanita. Bahkan jika tidak ada. Aku juga ingin kamu berada di sisinya. Syincli. Kamu selalu menjadi anak yang penurut dan pengertian. Sejak ibu menemukanmu dan membawamu pulang. Ibu selalu memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Anggap saja ibu mohon padamu. Oke. Kesehatanku semakin memburuk. Syincen adalah kekhawatiranku yang terbesar. Bagaimana jika suatu hari aku tiba-tiba pergi. Apa yang harus dia lakukan. Jika sisa hidupnya tidak diatur dengan baik. Bahkan dalam kematian. Ibu tidak akan bisa tenang. Bu. Jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun. Aku akan selalu menjaga Syincen. Memperlakukannya seperti adik perempuan sendiri. Tapi Syincen menyukaimu. Syincli. Anggap saja ibu mohon. Oke. Jangan menolaknya lagi. Oke. Ibu sudah terlalu banyak berhutang padanya. Bu. Cukup. Syincli. Jika kamu masih ingat kebaikan ibu dalam membesarkanmu. Maka bertunanganlah dengan Syincen. Jangan salahkan ibu. Syincli. Ibu juga tidak ingin mengikatmu dengan kebaikan dan moral. Tapi demi Syincen. Ibu harus melakukan ini. Halo. Tuan Muda. Masalah yang Anda minta saya selidiki. Saya sudah menemukannya. Pada tahun itu. Zhang Jin dan Yonya melahirkan di rumah sakit yang sama. Kebetulan. Keduanya sama-sama melahirkan anak perempuan. Dan tanggal lahir kedua bayi itu juga sama. Pada tahun itu. Zhang Jin dan Yonya melahirkan di rumah sakit yang sama. Kebetulan. Keduanya sama-sama melahirkan anak perempuan. Dan tanggal lahir kedua bayi itu juga sama. Selain itu. Saya juga menemukan dokter yang membantu persalinannya tahun itu. Adalah Lilin. Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit itu saat itu. Kirimkan alamat rumah sakit itu kepadaku. Baik. Tuan Muda. Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit dan Ginekologi Rumah Sakit dan Ginekologi Rumah Sakit. Ginekologi. Baiklah. Ternyata benar ini bubuk talium. Tapi, sepertinya ini tidak terlalu murni. Banyak zat pemotor. Untuk apa ibuku menyembunyikan begitu banyak bubuk talium? Mungkinkah? Dia benar-benar meracuninya. Bagaimana ada petunjuk? Aku menemukan ini di kamar ibuku. Aku sudah memeriksanya dengan cermat. Ini memang bubuk talium. Hanya saja kemurniannya tidak tinggi. Daya bunuhnya terhadap manusia tidak terlalu kuat. Jika diracun dalam jangka waktu yang lama, toksin akan terakumulasi hingga tingkat tertentu. Masih bisa menyebabkan kematian. Menurutmu, penyakit ibuku. Penyakit nyonya. Memang sesuai dengan gejala keracunan talium. Aku curiga ibuku yang meracuni mereka. Song Kiao, apakah kamu pernah curiga, bahwa kamu bukan putri kandung di Bizang? Sebenarnya, ibuku memperlakukanku dengan buruk sejak aku kecil. Tidak hanya tidak memberiku makan, tetapi juga tidak mengizinkanku bersekolah. Selalu mempermalukanku dan mengukuliku. Sebelumnya aku berpikir, karena dia telah sangat disakiti oleh ayahku. Makanya dia sangat membenciku. Tetapi jika dikaitkan dengan kejadian baru-baru ini, aku juga curiga, bahwa aku bukanlah putri kandungnya. Bagaimana dengan ayahmu? Apakah kamu tahu siapa dia? Ibuku tidak pernah mengatakan apapun tentang ayahku. Yang ku dengar dari mulutnya, hanyalah kebenciannya pada ayah. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apakah kamu menemukan sesuatu? Beberapa waktu yang lalu, aku menemukan, kamu dan Ye Xingchen lahir pada hari yang sama di rumah sakit yang sama. Dan dua hari yang lalu, aku mendengar ibuku menelpon dokter Wang, mengatakan bahwa dia ingin melakukan tes DNA denganmu. Maksudmu? Nyonya berpikir. Aku dan Ye Xingchen tertukar saat lahir. Bukan hanya ibuku. Aku juga berpikir begitu. Awalnya aku ingin mencari dokter yang membantu persalinanmu, untuk mengkonfirmasi tentang tanda lahir itu. Tetapi dia sudah pergi ke luar negeri. Petunjuknya terputus. Aku rasa, ini bukan hanya kebetulan. Siapa itu? Ngapain kamu datang ke sini? Nona Ye, jangan takut begitu. Kita kan teman. Siapa yang berteman denganmu? Aku menyimpan rahasia kita bersama. Bukankah kita teman? Katakan saja. Ada masalah apa sebenarnya? Akhir-akhir ini aku. Kekurangan uang. Nona Ye, berilah aku sedikit sedekah. Terakhir kali aku sudah memberimu 1 juta, lalu aku memberimu 200 ribu lagi. Sekarang aku tidak punya uang. Tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, aku akan memberitahu Nyonya tentang identitasmu yang sebenarnya. Nanti aku ingin melihat, apakah kamu masih bisa duduk dengan nyaman di posisi nona muda keluarga Ye. Jangan pergi. Jangan beritahu ibu tentang ini. Beri aku uang atau aku akan memberitahu Nyonya. Beraninya kamu, kalian mau bicara apa denganku? Nyonya. Aku punya hal penting untuk kukatakan padamu. Bu. Kami punya hal penting untuk dikatakan padamu. Katakan saja. Ada masalah apa? Bu. Aku curiga. Song Kiao adalah putri kandungmu. Apa katamu? Kak, apa yang kamu bicarakan? Akulah putri ibu. Sing Lee. Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah anak yang dewasa. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang tidak berdasar seperti itu? Bu, aku menemukan kamu dan Bibi Zhang melahirkan anak pada hari yang sama di rumah sakit yang sama. Dan keduanya perempuan. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Aku merasa pasti ada masalah di sini. Jadi aku pergi ke rumah sakit tempat kamu melahirkan untuk menyelidiki. Meskipun, dokter yang membantu persalinan sudah pergi ke luar negeri. Tapi, aku masih bisa menghubungi perawat yang membantu persalinanmu tahun itu. Dia bilang, pada tahun itu, dia berada di luar ruang bayi. Dia benar-benar melihat seseorang diam-diam membawa bayi pergi. Tetapi, itu tidak bisa membuktikan apapun. Lagi pula, belum lama ini aku meminta dokter Wang untuk melakukan tes DNA untuk Ku dan Song Kiao. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kita tidak memiliki hubungan darah. Kenapa bisa begini? Nyonya. Sebenarnya, ada seseorang yang bermain-main dengan tes DNA. Sebelumnya aku tidak berani memberitahumu. Tetapi sekarang aku memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Nyonya. Saat pertama kali Anda melakukan tes DNA dengan Nona, hasilnya menunjukkan bahwa Anda dan dia tidak memiliki hubungan darah. Sebenarnya, hasil tes ini telah dimanipulasi. Dan orang itu adalah Song Kiao. Kenapa kamu menjebakku? Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ye Zen Nguo. Urusan Chen Chen. Kamu harus menanganinya dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Nyonya. Song Kiao sebenarnya ingin memanfaatkan Zhang Jin untuk mendekatimu. Ketika dia mendengar kamu ingin melakukan tes DNA dengan Nona. Dia datang mencariku. Menjanjikanku sejumlah uang. Memintaku untuk memalsukan hasil tes DNA. Saat itu aku sedang terlilit hutang judi dan sangat membutuhkan uang. Jadi aku dibutakan oleh keserakahan dan setuju untuk melakukannya. Ketika dia tahu bahwa Anda ingin melakukan tes DNA dengannya. Dia datang dan mengancamku lagi. Memintaku untuk menukar hasil tesnya dengan Ye Xing Chen. Dengan begitu, dia bisa menjadi putri keluarga Ye secara sah. Mana mungkin ada hal seperti itu. Aku tidak ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati Nurani ku lagi. Aku sudah sangat menyesal terakhir kali. Aku tidak bisa terus membuat kesalahan. Tapi sekarang, untuk mencegahnya melakukan hal-hal buruk lagi. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Song Kiao. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa selicik ini. Kamu menjilat ibuku. Merayu kakakku. Dan mendorongku dari tangga. Membuat tanganku terluka. Tak ku sangka, kamu bahkan ingin merebut identitasku sebagai putri keluarga Ye. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dr. Wang. Berdasarkan apa Anda mengatakan bahwa aku telah memanipulasi hasil tes? Apa Anda punya bukti? Aku adalah saksinya. Hanya berdasarkan kata-katamu. Kamu ingin menuduhku. Lalu aku juga bisa mengatakan bahwa seseorang telah menyuapmu untuk menjebakku. Jika dia tidak bisa menjadi saksi. Lalu bagaimana denganku? Masa semua orang mengfitnamu? Nyonya. Aku sendiri mendengar Song Kiao menelpon Dr. Wang. Membicarakan tentang pertukaran hasil tes DNA. Dan dia juga mengatakan bahwa setelah dia menjadi putri keluarga Ye. Dia akan memberi Dr. Wang banyak uang. Ibu. Apa yang ibu katakan? Ibu. Song Kiao sungguh jahat. Dia sampai tega melakukan hal seperti ini demi menggantikanku. Jika bukan karena Dr. Wang dan Bibi Zhang. Aku benar-benar akan sangat dirugikan. Bibi Zhang. Dengan kondisi keluargamu. Bagaimana mungkin Song Kiao punya uang untuk menyuap Dr. Wang? Lagi pula. Setahu aku. Hutang judi Dr. Wang jumlahnya tidak sedikit. Kalian sama sekali tidak mampu membayarnya. Dr. Wang. Mungkin tidak akan mau. Melakukan sesuatu yang ilegal. Kan? Tuan Muda. Anda jangan meremehkan sifat manusia. Bagi seorang penjudi. Mendapatkan uang adalah hal yang paling penting. Dr. Wang memang menerima uang dari Song Kiao. Sebelumnya Song Kiao bekerja sangat keras. Bukan untuk biaya sekolah. Tapi untuk mendapatkan uang guna menyuap Dr. Wang. Aku baru bekerja paru waktu setelah diterima di universitas. Lalu mana surat penerimaanmu? Coba keluarkan. Surat penerimaan universitasku sudah kamu sombek semua. Apa yang harus ku keluarkan? Cukup kalian semua jangan berdebat lagi. Song Kiao. Sebelumnya aku pernah bertanya padamu. Apakah ada tanda lahir di bahumu? Sekarang. Aku ingin memastikannya. Kenapa bisa terbakar? Bu. Dia pasti memalsukan bekas luka itu. Berpura-pura memiliki tanda lahir. Tujuannya adalah untuk menggantikanku. Sebelumnya dia selalu iri denganku. Mengatakan hal-hal seperti ingin ibu menjadi ibunya. Jadi selama ini dia diam-diam menginginkan identitasku. Nyonya. Tanda lahir di bahuku terbakar karena ibuku. Aku benar-benar tidak membohongimu. Aku benar-benar punya tanda lahir. Bibi Zhang. Kenapa kamu membakar tanda lahir Song Kiao? Apakah karena kamu takut dan tidak ingin dia mengenal ibuku? Tuan muda. Aku di fitnah. Song Kiao. Karena semuanya sudah terbongkar. Ibu tidak akan menutup-nutupi untukmu lagi. Katakan yang sebenarnya pada Nyonya. Apa yang harus ku katakan? Kamu tidak mau bicara. Kan biar aku yang bicara. Nyonya. Sejak dia tahu kalau kita berdua lahir di hari yang sama. Dia terus berusaha untuk mendekatimu. Ingin menggantikan posisi nona muda. Dia tahu Anda selalu curiga bahwa putri kandung Anda memiliki tanda lahir di bahunya. Jadi dia memintaku untuk membuatkan bekas luka bakar yang mirip di bahunya. Untuk menipmu. Tapi soal tanda lahir di tubuh anakku. Aku tidak pernah mengatakannya kepada siapapun. Lalu bagaimana Song Kiao bisa mengetahuinya? Song Kiao tidak bersalah. Song Kiao tidak bersalah. Zheng Wu, kenapa kau datang? Lan Xin. Song Kiao adalah anak yang baik. Aku tidak ingin dia difitnah. Dalam hal ini, Song Kiao sebenarnya dimanfaatkan. Dan orang di balik layar yang benar-benar ingin Song Kiao menyamar sebagai anak keluarga Yekita adalah Zhang Jin. Tuhan, apa hubungannya denganku? Apa Anda disesatkan oleh seseorang sehingga salah paham terhadapku? Kau diam. Nanti aku akan membereskanmu. Lan Xin. Ada beberapa hal yang aku lakukan salah. Aku minta maaf padamu. Aku tidak sengaja membocorkannya pada orang lain saat menelpon. Saat kau melahirkan, kau berhalusinasi. Mengira anak kita punya tanda lahir. Soal putri kita yang tertukar. Saat aku menelpon, Zhang Jin ada di sampingku. Kau mendengar semua isi pembicaraan telepon itu. Apa kau ingin memanfaatkan hal ini, untuk membuat putrimu menyamar sebagai anak keluarga Yeku? Benarkah? Song Kiao, adalah gadis yang sangat polos. Bagaimana mungkin dia punya pikiran serapi itu? Berpikir untuk menggunakan tanda lahir untuk menyamar sebagai keluarga Yekita. Ye Zeng Wu, kau tidak takut dengan apa yang telah kau lakukan? Zhang Jin. Diam Zhang Jin. Diam. Jika kau tidak ingin putrimu kenapa-napa? Lebih baik jujur saja. Lagi pula, aku adalah kepala keluarga di keluarga Ye. Aku punya hak untuk menghukum siapapun. Jadi kau yang melakukannya. Nona muda, sebenarnya, putriku dan Lan Xin sama sekali tidak punya tanda lahir di bahu. Dokter yang membantu persalinan saat itu bisa membuktikannya. Hanya saja Lan Xin, lemah setelah melahirkan dan berhalusinasi sehingga salah lihat. Kau tidak menyangka. Kang, semua rencanamu sia-sia. Bibi Zhang. Kau dan putrimu sama saja. Demi merebut harta keluarga Ye kita, kalian benar-benar jahat. Aku tidak tahu nyonya melihat tanda lahir saat melahirkan. Ibuku juga tidak pernah menyebutkannya. Kau memfitnah. Sok polos. Jangan-jangan karena ibumu ketahuan. Kau ingin memutuskan hubungan dengannya. Jangan mimpi. Ye Xingchen. Aku tidak tahu kenapa kau selalu menargetkanku. Baik itu plagiarisme atau kau jatuh dari tangga. Kau harus tahu di dalam hatimu bahwa semua ini tidak ada hubungannya denganku. Kau sekarang sangat yakin menuduh. Hanya bisa menjelaskan satu hal. Kau adalah kaki tangan yang menjebakku. Song Kiao, kau sekarang ingin balik menuduh. Baiklah. Di Bizang, kau beritahu semua orang. Apa kau dan putrimu berkomplot? Melakukan semua ini untuk merebut harta keluarga Ye. Katakan. Iya. Semua ini kulakukan bersama Song Kiao. Saat aku tahu tentang tanda lahir itu, aku punya ide untuk membuat Song Kiao juga membakar bekas luka di bahunya. Bersiap untuk mencari kesempatan agar nyonya melihatnya. Lalu aku menghasutnya untuk berpura-pura rajin agar disukai nyonya. Aku juga membantunya mencuri tesis nona muda. Agar nyonya curiga nona muda menjiplak dan menciptakan kesenjangan antara nyonya dan nona muda. Jangan lepaskan aku. Nyonya. Ku rasa kau memang pencuri. Tidak hanya mencuri kalung. Tapi juga mencuri tesis. Untuk menghilangkan kecurigaan kalian terhadapku, agar aku bisa menyusup ke keluarga Ye. Setiap kali ada masalah yang terungkap, aku akan keluar dan menuduh Song Kiao. Ini juga bagian dari rencana kami. Dengan begitu, meskipun salah satu dari kami diusir, orang yang tersisa masih bisa melanjutkan rencana kami. Kau mengfitnahku. Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal ini. Cukup. Aku selalu memperlakukan kalian berdua dengan tulus. Bagaimana kalian bisa memperlakukanku seperti ini? Kalian sangat mengecewakanku. Kalian. Kalian. Beri aku. Nyonya. Ibu. Song Kiao dan Zhang Jin. Ibu. Jangan khawatir. Aku sudah mengusir mereka. Mulai sekarang. Kedua orang ini tidak akan pernah muncul lagi di keluarga Ye kita. Nyonya. Tidak ada yang serius dengan kondisi Anda. Hanya penyakit lama yang kambuh. Minumlah obat yang saya resepkan. Dosisnya perlu ditingkatkan. Kalau tidak, sakit kepala Anda akan semakin parah. Tapi, saya selalu minum obat sesuai resep Anda. Mengapa tidak ada efek yang signifikan? Dokter Wang. Sebenarnya, ibu saya sakit apa? Mengapa dia sering pingsan akhir-akhir ini? Nyonya. Ini karena Anda terlalu banyak berpikir akhir-akhir ini. Yang menyebabkan kondisi Anda memburuk. Bersantailah. Itu akan baik untuk kesehatan Anda. Tuan Muda. Nyonya sepanjang hari mengkhawatirkan kalian para junior. Bahkan jika dia makan pil ajaib. Tidak ada jaminan dia tidak akan kambuh lagi. Jika kamu benar-benar mengkhawatirkan Nyonya. Jangan membuatnya marah lagi. Menurutmu, penyakit ibuku, penyakit Nyonya, memang sesuai dengan gejala keracunan talium. Aku curiga ibuku yang meracuni mereka. Saat ini, aku belum punya cukup bukti. Tidak bisa gegabuh. Sepertinya harus mencari cara lain. Benar. Itu semua karena dua bintang sial itu membuat ibu marah. Menyebabkan kesehatan ibu semakin buruk. Lupakan saja masa lalu. Jangan diungkit lagi. Ibu hanya ingin memulihkan diri agar kamu dan Singli segera bertunangan. Benar bagus sekali. Nyonya. Kalau begitu saya akan mengambilkan obat untuk Anda. Dokter Wang. Ada yang bisa saya bantu. Tuan Muda. Dokter Wang. Obat yang Anda resepkan untuk ibu saya. Jangan bilang tidak ada gunanya sama sekali. Apa maksud Anda? Tuan Muda. Saya sudah menyelidiki Anda. Kudengar sebelumnya. Saat Anda masih bekerja di rumah sakit negeri. Anda sangat kecanduan judi. Setelah dipecat. Anda pergi bekerja di rumah sakit swasta. Kemudian. Karena masalah judi memengaruhi pekerjaan. Anda terpaksa mengundurkan diri. Lalu. Anda menjadi dokter keluarga kami. Tapi. Kebiasaan buruk Anda berjudi tidak berubah sedikitpun. Saya jadi berpikir. Setiap kali Anda meresepkan begitu banyak obat untuk ibu saya. Apakah karena ingin mendapatkan komisi. Sengaja tidak memberinya obat terbaik. Yang menyebabkan kesehatannya semakin buruk. Kamu menyelidiki saya. Jika kamu tidak ingin orang lain tahu. Jangan lakukan itu. Dokter Wang. Jika Anda ingin saya percaya pada Anda. Tunjukkan buktinya. Kalau tidak. Aku akan memberi tahu ibu. Kehidupan pribadi saya tidak ada hubungannya dengan profesionalisme saya. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti menerima suak. Berhentilah bicara omong kosong. Baiklah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi untuk saat ini. Tapi. Jika aku mendapatkan bukti. Aku akan menghancurkanmu. Halo. Dokter Wang. Sekarang giliran kita untuk bicara. Baiklah. Sampai jumpa di tempat biasa. Hahaha. Tak disangka. Tuan Ye akan menghubungiku lebih dulu. Berikan padaku. Memberikan apa. Tentu saja cek. Tiga juta. Kurang sedikit pun tidak boleh. Saya tidak pernah setuju untuk memberi Anda uang sebanyak itu. Saya sudah menyelidiki. Hutang judi Anda hanya sekitar satu juta lebih. Sekarang sudah berbeda. Anda ingin mengingkari janji. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku mengungkapkan identitas putri kesayanganmu. Silahkan saja. Sebenarnya. Masalah ini bagiku. Tidak begitu penting. Baik itu Chen Chen atau Song Kiao. Siapapun yang duduk di posisi putri keluarga Ye. Itu sama saja bagiku. Aku membantu Chen Chen hari ini hanya untuk membantumu. Mencegahmu mengatakan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki karena kecerobohan sesaat. Omong kosong macam apa itu aku bisa melihat kau takut. Aku takut. Urusan aku dan Zhang Jin yang bekerja sama meracuni Ye Lan Xin. Kamu selalu mengetahuinya. Dan juga terus membantuku menyembunyikannya. Katakan padaku. Jika Ye Lan Xin mengetahui semua ini. Apa yang akan terjadi pada orang-orang tertentu? Lagi pula. Bukankah aku sudah memberimu banyak keuntungan selama bertahun-tahun ini? Siapa suruh kamu kecanduan judi? Lubang yang kau buat terlalu besar. Aku tidak bisa membantumu. Tuan Ye, Anda mengancam saya. Jangan lupa. Semua ini adalah perintahmu. Jadi, hari ini aku datang untuk membahas kesepakatan yang saling menguntungkan. Aku akan memberimu 2 juta. Segera tinggalkan keluarga Ye. Semakin jauh semakin baik. Kurangi basah-basinya. 3 juta. Berani-beraninya kau kurang 1 sen pun. Aku akan langsung menelpon Ye Lan Xin dan mengungkap semuanya. Berani kau. Lihat saja apakah aku berani. Halo. Tenang saja. Bos, aku akan segera mengembalikan uangmu beserta bunganya. Tenang saja. Bos, aku akan segera mengembalikan uangmu beserta bunganya. Halo. Halo. Chen Chen. Ini aku. Ayah. Kenapa kamu menelpon ayah pakai ponsel dokter uang? Ayahmu tidak mau memberiku uang. Dan dia bilang dia tidak peduli jika identitasmu terungkap. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Ayah. Jangan seperti ini. Aku sudah susah payah mendapatkan kepercayaan ibu. Mengusir 2 iblis menjijikkan Song Kiao dan Zhang Jin. Ayah tidak bisa membiarkan usahaku sia-sia. Chen Chen. Bukannya ayah tidak mau membantumu. Tapi dia langsung meminta 3 juta. Kalau ayah mentransfer uang sebanyak ini. Ibumu akan curiga. Kokoknya. Ayah harus mengurus masalah ini. Atau aku akan memberitahu ibu tentang kamu yang meracuni ibu. Aku akan memberitahu ibu. Bagaimana kamu tahu siapa yang memberitahumu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Intinya. Sekarang aku punya peganganmu. Kamu juga punya pegangan atas diriku. Kita adalah belalang di tali yang sama. Baiklah. Aku setuju denganmu. 3 juta ya 3 juta. Tapi kamu juga harus berjanji padaku satu hal. Lagi pula kamu juga punya hutang. Jadi ambillah uang ini dan pergi ke luar negeri sejauh mungkin. Dan jangan pernah kembali. Oke. Oke. Tunggu. Malam ini aku akan menyuruh sekretarisku untuk mengirimkan uangnya padamu. Kamu harus pergi malam ini. Halo. Cari orang yang bisa diandalkan untuk menghabisi dokter uang ini sebelum malam ini. Siapa itu? Saya sekretaris Tuan Ye. Datang untuk mengantar cek dan tiket pesawat Anda. Tepat waktu. Ibu, kamu datang. Silakan duduk. Singli. Kata-kata yang akan ibu katakan selanjutnya. Kamu mungkin tidak suka mendengarnya. Bu. Ibu ingin membicarakan tentang pertunangan. Kan. Singli. Sebenarnya aku sangat tidak ingin memaksamu. Tetapi lihatlah. Kesehatan ibu sekarang semakin memburuk. Aku khawatir aku tidak akan bertahan lama. Chen Chen adalah satu-satunya orang yang aku khawatirkan. Aku hanya ingin menitipkannya padamu. Kamu selalu menurut. Bisakah kamu menyetujui ini untuk ibu? Bu. Ibu tenang saja. Bahkan jika terjadi sesuatu padamu. Aku akan tetap menjaga Chen Chen dengan baik. Merawatnya seperti adik perempuanku sendiri. Tidak ada perasaan romantis di antara aku dan dia. Kamu tahu itu. Singli. Kamu selalu mengatakan ini setiap saat. Aku tidak ingin mendengarmu mengatakan ini. Aku hanya ingin kamu bertunangan dengan Chen Chen. Perasaan. Tidak bisa dipaksakan. Kamu tahu itu. Ye Singli. Kamu. Ibu. Ibu. Halo. 120 ada orang yang pingsan di sini. Sudah ku bilang berapa kali. Jangan datang menemuiku di rumah Ye lagi. Kenapa kamu masih datang? Chen Chen. Ibu sudah lama tidak bertemu denganmu. Ibu merindukanmu. Chen Chen. Jangan tarik-tarik seperti itu. Bagaimana kalau ada yang melihat? Chen Chen. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ye Lan Sin. Apakah dia mempersulitmu? Aku adalah nona muda keluarga Ye. Siapa yang berani mempersulitku? Selama kamu tidak datang. Aku akan hidup dengan baik. Baguslah. Baguslah. Chen Chen. Bisakah kamu memanggilku? Ibu. Sekali lagi. Aku sudah lama. Kamu gila. Rumah Ye penuh dengan orang. Bagaimana jika ada yang mendengar? Jangan bersuara. Halo. Ibu dilarikan ke rumah sakit. Apa? Ibu sudah dibawa ke rumah sakit. Kalau begitu, bukankah rencana kita meracuni akan terbongkar. Ini. Bagaimana ini? Aku baru saja merasa nyaman menjadi putri keluarga Ye. Aku tidak bisa kehilangan semua ini. Ibu. Ibu harus membantuku. Aku sudah susah payah membuat Ye Lan Sin benar-benar percaya bahwa aku adalah putrinya. Aku tidak bisa gagal begitu saja. Tenanglah. Xin Chen. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka menyelidiki. Mereka hanya akan menemukan aku. Kamu tidak akan kenapa-kenapa. Menyelidiki ibu. Jika mereka sampai menemukan Zhang Jin. Bukankah identitas asliku juga akan terungkap? Tidak bisa. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan hal ini terbongkar. Aku tidak boleh sampai terlibat. Dokter. Bagaimana kondisi ibuku? Dari hasil pemeriksaan. Nyonya menunjukkan gejala keracunan talium. Kami sudah melakukan perawatan intervensi padanya. Namun, dia keracunan cukup parah. Akan sangat sulit untuk pulih total. Terima kasih. Dokter. Sama-sama. Penyakit Nyonya memang sesuai dengan gejala keracunan talium. Aku curiga ibuku yang meracuninya. Halo, Song Kiao. Kamu di mana? Aku di rumah. Ibumu di mana? Dia keluar. Baiklah. Dengarkan. Ibuku pingsan tadi. Dan aku membawanya ke rumah sakit. Dan dokter bilang dia keracunan talium. Apa? Sekarang. Pergilah ke kamar ibumu dan temukan sisa bubuk talium. Lalu rekam videonya sebagai bukti. Aku curiga ibumu mungkin sudah tahu tentang hal ini dan melarikan diri. Baiklah. Lalu bagaimana denganmu? Jika ingin aku percaya, keluarkan buktinya. Kalau tidak aku akan memberitahu ibu. Kehidupan pribadiku tidak ada hubungannya dengan profesionalitasku. Aku tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti menerima swap. Berhentilah mengada-ada di sini. Aku harus pergi mencari seseorang untuk mengambil sesuatu. Mungkin barang ini bisa dijadikan bukti. Untuk membantu kita mengungkap seluruh kebenaran. Sing Chen. Kenapa kamu membawaku ke sini? Ibu. Di sini paling aman. Jadi aku ingin mengatakan sesuatu yang tulus padamu. Ibu. Aku selalu bertanya-tanya. Kenapa ibu begitu baik padaku? Tapi aku tidak pernah memikirkannya secara mendalam. Mungkin karena aku tidak pernah kekurangan kasih sayang. Jadi aku merasa wajar jika kalian, para pelayan, baik padaku. Kemudian aku memikirkannya dengan saksama. Bukan seperti itu. Ketika aku tahu bahwa aku adalah putri kandungmu, aku baru benar-benar mengerti bahwa semua itu adalah karena kasih sayang seorang ibu yang kau miliki untukku. Sing Chen. Kamu bisa berpikir seperti itu. Aku sangat bahagia. Ibu. Ibu telah menukar kehidupanku dan Song Kiao. Membuatku menjalani kehidupan yang mewah. Aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Tapi ibu. Hasil kerja keras ibu selama 20 tahun ini. Tega-teganya ibu membiarkanku kehilangan semuanya begitu saja. Sing Chen. Ibu mengerti. Tidak. Ibu tidak mengerti. Sing Chen. Jangan sentuh aku. Kenapa kamu muncul? Jika kamu tidak muncul, aku tidak perlu dicurigai. Dan tidak perlu melakukan tes DNA sialan itu. Ye Lan Sin adalah ibuku. Aku adalah satu-satunya putri keluarga Ye. Semua kekayaan dan kemewahan ini hanya milikku. Kenapa kamu harus muncul? Dan juga Song Kiao itu. Dia merebut ibuku. Merebut kakakku. Dan kamu. Kamu telah menghancurkan hidupku. Sing Chen. Kalian semua seharusnya menghilang. Seharusnya mati. Sing Chen. Sing Chen. Ibu mengerti semua yang kamu katakan. Sejak hari pertama kamu lahir, ibu telah bersumpah akan memberikan semua yang terbaik di dunia ini untukmu. Ini semua karena ibu tidak becus. Sehingga Singenku. Harus hidup menderita seperti ini. Percayalah padaku. Ibu rela mati demi masa depanmu. Bahkan jika kau tidak mengakuiku sebagai ibumu, tidak perlu bicara yang menyedihkan. Ibu juga rela. Ibu, ibu benar-benar rela. Kau tidak akan pernah tahu, menjadi ibumu. Betapa ibu mencintaimu. Jika kematianku bisa memberimu kebahagiaan, ibu rela mati untukmu. Sebenarnya, sejak kau membawaku ke sini, aku sudah tahu akhirku hari ini. Sing Chen. Sebelum ibu mati, ibu ingin berpesan sesuatu padamu. Di kamar pelayan keluarga Ye ada laci yang terkunci. Di dalamnya ada bukti palsu yang ibu buat untukmu. Bukti ini cukup untuk membantumu membersihkan namamu saat nyonya mencurigaimu. Kau harus mendapatkannya. Mengerti. Ya. Sing Chen ku. Sudah tumbuh sebesar ini. Cantik sekali. Sing Chen. Ibu peluk kau sekali lagi ya. Terakhir kalinya. Ibu. 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 Selamat tinggal, Ibu. Ibu. Song Kiao, kenapa kau yang datang? Sing Chen di mana? Aku sudah menelponnya, tapi dia belum datang. Bantu aku bangun. Ibu, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu, tapi kau tidak boleh gegabu. Dokter bilang, kondisi tubuhmu saat ini tidak boleh marah. Katakan, ada apa? Penyakitmu. Tidak seperti yang dikatakan dokter Wang, penyakit biasa disebabkan oleh keracunan talium. Keracunan. Inilah bubuk talium itu, dicampur ke dalam makanan Nyonya setiap hari. Jadi, Nyonya baru menunjukkan gejala keracunan talium. Lalu, dari mana bubuk talium ini berasal, ditemukan di kamar tidur ibuku. Zhang Jin. Dia meracuniku. Kami sudah melapor polisi. Kemarin aku menyuruh Song Kiao mencari Zhang Jin, tapi tidak bisa menghubunginya. Aku curiga Zhang Jin sudah tahu tentang terungpapnya bubuk talium. Jadi dia melarikan diri. Halo. Apa? Ibuku dia bunuh diri. Ibuku dia bunuh diri. Jenazah ibuku ditemukan di gudang tua. Di sebelahnya ada surat wasiat, penilaian awal, karena kasus keracunan terungkap. Dia takut dihukum dan bunuh diri, padahal dia begitu jahat padaku. Tapi mendengar dia bunuh diri, aku masih merasa sedih. Itu wajar. Tapi anehnya, aku hanya memberi tahu kau dan Xing Chen tentang penyakit ibuku. Soal talium. Hanya kau yang tahu. Lalu, bagaimana Zhang Jin bisa tahu? Bahkan menulis surat wasiat, sengaja menekankan tentang terungkapnya talium. Jangan-jangan, kau ingin bilang Xing Chen, ibu. Aku tahu. Kau sama sekali tidak mau percaya bahwa itu Xing Chen. Tapi sekarang sepertinya hanya dia. Jika memang seperti yang kalian katakan, tidak memberi tahu siapapun tentang keracunanku. Jika dikatakan, kematian Zhang Jin ada hubungannya dengan Xing Chen. Xing Chen kemungkinan besar tahu bahwa aku terus diracuni, dan terlibat di dalamnya. Baru akan nekat menyingkirkan Zhang Jin. Nyonya, ibu. Kita di sini berpikir macam-macam juga tidak ada gunanya. Lebih baik kita tanya Xing Chen saja. Ibu. Aku tahu bagaimana Zhang Jin mati. Aku tahu bagaimana Zhang Jin mati. Xing Chen, ibu. Aku punya rekaman yang dibuat bibi Zhang sebelum meninggal. Coba dengarkan. Song Kiao, tenang saja. Agar kau bisa menyamar sebagai nona muda keluarga Ye dengan tenang. Ibu terus mencampurkan bubuk talium ke makanan Ye Lan Sin. Setelah kamu berhasil menyamar, Ye Lan Sin juga akan mati. Saat itu, kita berdua bisa menikmati semua hartanya dengan tenang. Chen Chen, kamu dapat rekaman ini dari mana? Dia yang memberikannya padaku. Aku dan Zhang Jin tinggal di kamar yang sama. Suatu kali, aku mendengar Zhang Jin menelpon Song Kiao. Isi pembicaraannya sangat mencurigakan. Jadi aku merekamnya. Sekarang Nyonya sakit. Zhang Jin juga sudah mati. Aku sangat takut. Jadi aku memberikannya kepada nona. Bukti itu cukup untuk membersihkan namamu dari kecurigaan Nyonya. Kita harus mendapatkannya. Song Kiao, ibumu meracuni ibuku. Ibumu bunuh diri karena rasa bersalah. Sikapmu sangat santai ya. Aku tidak peduli apakah kalian percaya atau tidak. Aku tidak pernah menerima telepon seperti itu. Bahkan-bahkan aku berharap aku telah menerimanya. Dengan begitu aku bisa memberitahu Nyonya tentang keracunan talium lebih awal. Nyonya tidak akan sakit separah ini. Orang itu sudah mati. Sekarang kamu bisa mengatakan apapun sesukamu. Bu, Song Kiao, mereka benar-benar jahat. Bu, Song Kiao, mereka benar-benar jahat. Aku benar-benar tidak menyangka. Satu orang adalah pembantu yang kuperlakukan seperti keluarga ku sendiri dan kupercayai. Tega-teganya menaruh bubuk talium di makananku. Ingin membunuhku. Satu orang adalah anak yang sangat ku sayangi. Yang menurutku sangat mirip denganku. Ternyata mendekatiku dengan licik hanya untuk mendapatkan keuntungan. Aku benar-benar salah menilai orang. Salah mempercayai orang. Nyonya, rekaman ini bermasalah. Benar-benar bukan aku. Apalagi ibuku. Diam. Masih saja menyangkal sampai sekarang. Ibumu memilih bunuh diri untuk melindungimu. Tapi kamu malah ingin menyalahkannya di depanku. Song Kiao. Seburuk apapun Zhang Jin. Dia tetaplah seorang ibu yang ingin melindungimu dengan sepenuh hati. Kamu benar-benar tidak pantas menjadi seorang anak. Bahkan tidak pantas menjadi manusia. Benar-benar bukan aku. Pergi aku tidak ingin melihatmu lagi. Xing Li. Antar dia keluar. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih atas jasanya menyelamatkanku. Bu. Bu. Aku rasa Song Kiao itu punya niat buruk. Bagaimana jika dia mendekati kakak lagi? Lebih baik ibu segera mengatur pernikahanku dengan kakak. Bibi Zhang yang sangat menyayangimu telah meninggal. Apakah kamu tidak sedih sama sekali? Yang kamu pikirkan hanya pertunangan saja. Tapi. Dia orang jahat. Tapi. Dia tidak pernah jahat padamu sedikitpun. Chen Chen. Dulu. Ketika kamu sakit. Ibu tidak punya waktu untuk merawatmu. Dia yang menjagamu siang dan malam. Apakah kamu tidak ingat sama sekali? Dia hanya seorang pembantu. Sudah sepantasnya dia merawatku. Bukannya kita tidak membayarnya. Bu. Menurutku. Kita adakan pertunangan minggu depan saja. Chen Chen. Kamu seperti ini. Membuat ibu merasa sangat asing denganmu. Kamu. Kamu baik-baik saja. Meskipun ibuku selalu memperlakukanku dengan buruk. Tapi membesarkanku sampai sebesar ini tidaklah mudah. Aku tahu dia tidak menyayangiku. Tapi aku masih ingin berbakti padanya. Sayangnya. Tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan. Hal terpenting sekarang. Adalah mencari tahu penyebab sebenarnya dari kematiannya. Dan membersihkan namamu. Aku benar-benar tidak menyangka. Sebelum meninggal. Dia masih ingin menjebakku sekali lagi. Sekarang. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya. Bagaimana aku bisa melawan kata-kata orang mati. Selama kita tidak menyerah. Kita pasti akan menemukan petunjuk. Aku tahu. Tapi kematian ibuku. Tidak ada yang bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan lagi. Dokter Wang. Yang menunduhku memalsukan laporan tes DNA. Juga menghilang. Sekarang. Semua orang yang mengetahui kebenaran telah menghilang. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Belum tentu. Saat ini aku kekurangan bukti yang sangat kuat. Song Kiao. Maukah kamu membantuku? Bu. Sing Li. Kenapa kamu di sini? Bu. Selama ini aku sudah memikirkannya. Aku setuju untuk bertunangan dengan Chen Chen. Aku setuju untuk bertunangan dengan Chen Chen. Ibu fokus saja untuk memulihkan diri. Jangan khawatirkan urusan kami. Benarkah? Anak baik. Mendengarmu berkata begitu. Batu di hati ibu akhirnya jatuh juga. Terima kasih. Sing Li. Kamu adalah orang yang paling kupedulikan di dunia ini. Aku hanya berharap kamu bahagia. Kak. Kak. Aku dengar ibu bilang, kamu sudah setuju untuk bertunangan. Baguslah. Akhirnya kamu mengerti. Putri pelayan itu sama sekali tidak pantas untukmu. Hanya aku yang paling cocok denganmu. Kenapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu? Ini rumahku sendiri. Kenapa aku harus mengetuk? Ada tempat di rumah ini yang tidak boleh kumasuki. Aku tidak suka orang tiba-tiba menerobos masuk. Itu sangat tidak sopan. Lain kali sebelum masuk. Sebaiknya kamu mengetuk pintu dulu. Aku rasa kamu bukannya tidak ingin ada orang yang masuk. Tapi kamu tidak ingin melihatku. Ye Sing Li. Apa maksudmu? Jelas-jelas kamu yang setuju untuk bertunangan duluan. Sekarang kamu memasang wajah seperti itu padaku. Aku adalah nona muda keluarga Ye. Kamu hanyalah anak angkat. Bisa menikahiku adalah keberuntunganmu. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Aku sudah membicarakannya dengan ibu. Dua hari lagi adalah upacara pertunangan kita. Ingat untuk datang tepat waktu. Sing Li. Cepat pakaikan cincinnya ke cen-cen. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ayah. Aku tidak setuju. Yesing Li. Aku tidak setuju dengan pertunangan kalian. Song Kiao. Atas dasar apa kamu tidak setuju? Ini adalah pernikahan yang telah diatur ibu untukku. Karena Yesing Li sama sekali tidak menyukaimu. Orang yang dia sukai adalah aku. Song Kiao. Ibuku dan kekasihku. Kamu tidak akan bisa merebutnya. Sing Li. Apa yang kamu lakukan? Bu, sepertinya ibu belum tahu. Yesing Chen. Dia sebenarnya bukan putri kandungmu. Apa katamu? Kamu bicara omong kosong apa? Hasil tes DNA kan sudah keluar sejak lama. Aku punya bukti di sini. Sebelumnya aku merasa dokter Wang agak mencurigakan. Jadi aku diam-diam meletakkan perekam suara di sakunya. Tanpa diduga. Aku merekam percakapan berikut. Ayahmu tidak mau mengeluarkan uang. Dan dia bilang dia sama sekali tidak peduli jika identitasmu terungkap. Menurutmu aku harus bagaimana? Ayah, kamu tidak boleh seperti ini. Aku sudah susah payah mendapatkan kepercayaan ibu. Mengusir dua iblis menjijikkan Song Kiao dan Zhang Jin. Ayah tidak bisa membiarkan usahaku sia-sia. Chen Chen. Bukannya ayah tidak mau membantumu. Tapi dia langsung meminta 3 juta. Kalau ayah mentransfer uang sebanyak ini. Ibumu akan curiga. Perekam suara bisa jadi bukti apa? Lagi pula. Siapa yang tahu apakah ini palsu atau tidak? Lalu bagaimana dengan ini? Aku punya laporan tes DNA Song Kiao dan ibuku di sini. Di laporan ini, dengan sangat jelas dinyatakan bahwa Song Kiao adalah putri kandung ibu. Song Kiao, aku butuh bantuanmu. Aku ingin kamu melakukan tes DNA dengan ibuku lagi. Song Kiao adalah putri kandungmu. Bagaimana bisa begini siapa sebenarnya putri kandungku? Ini bisa jadi bukti apa Song Kiao juga pernah memalsukan sebelumnya. Semua orang tahu bahwa dia menyuap dokter uang sebelumnya. Ini bisa jadi bukti apa? Yesing Chen. Apa yang kamu lakukan? Urusanku. Bukan urusanmu. Song Kiao. Pasti kamu yang ingin merusak upacara pertunanganku. Mimpi. Yesing Li. Bukti yang kamu berikan. Semuanya palsu. Bagaimana mungkin aku mengatakan hal seperti itu? Lagi pula, dengan teknologi saat ini, konten seperti ini bisa dipalsukan. Lansin. Dengarkan aku. Konten ini terlalu absurd. Bagaimana mungkin, kita adalah suami istri. Sudah bersama selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak tahu karakterku? Chen Chen adalah putri kandungku. Apa yang perlu diragukan? Benar. Bu, pasti mereka gagal dengan rencana sebelumnya. Dan sekarang memikirkan cara ini untuk menghadapiku. Dan sengaja melakukannya di hari pernikahanku. Bu, mereka ingin menghancurkan pernikahanku. Membuatku kehilangan segalanya. Ibu harus percaya padaku dan ayah. Sudahlah. Aku tidak mau dengar. Aku tidak ingin mendengar siapapun. Sayang. Dengarkan aku dulu. Jangan seperti ini. Jangan sentuh aku. Kalau begitu, kata-kataku. Nyonya. Anda harus percaya. Kan? Dokter Wang. Bagaimana Anda bisa ada di sini? Tuan Ye. Kemunculanku ini. Apa mengejutkanmu? Aku beruntung masih hidup. Pembunuh yang Anda kirim tidak berhasil membunuhku. Kalau saja Tuan Muda tidak datang untuk mengambil pena perekam yang ku taruh di tubuhku. Mungkin aku sudah mati. Mana mungkin aku bisa berdiri di sini. Membongkar semua kejahatan Anda dan Ye Xingchen. Tuan Ye. Nyonya. Aku memang menerima uang dari Ye Zengwo dan Ye Xingchen. Untuk memberikan kesaksian palsu dan memfitnah Song Kiao. Tes DNA pertama yang Anda lakukan dengan Ye Xingchen adalah asli. Ye Xingchen bukanlah putri kandung Anda. Song Kiao lah putri kandung Anda. Apa yang kamu katakan? Lan Xin. Jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini. Apa dia sudah gila? Nyonya. Ye Zengwo selama bertahun-tahun telah berkolusi dengan pelayan Anda. Zhang Jin. Memasukkan bubuk talium ke dalam suku yang biasa Anda minum. Ingin merampas harta dan membunuhmu. Semua yang ada di rekaman itu benar. Aku juga karena tahu terlalu banyak. Jadi Ye Zengwo mengirim orang untuk membunuhku. Selama bertahun-tahun ini. Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Sekarang saatnya untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Menerima hukuman yang pantas. Ye Zengwo. Apa kau juga terlibat dalam peracunanku? Aku-aku. Bagus. Hahaha. Bagus. Apa salah ku melakukan semua ini? Semua ini. Semua karenamu. Semua ini karenamu. Aku sudah menjadi menantu di keluargamu selama bertahun-tahun. Tampaknya glamor dan dipuji banyak orang. Tapi tahukah kamu bagaimana orang-orang menertawakanku di belakangku? Mereka menertawakanku. Bilang aku anjing keluarga Ye. Selama bertahun-tahun ini. Siapa yang tahu betapa aku menderita dan tertekan? Dan semua ini karenamu. Karena keluarga Ye yang memaksaku. Ye Zengwo. Selama bertahun-tahun ini. Aku selalu tulus padamu. Ayahku bahkan menganggapmu sebagai penerusnya dan membimbingmu. Kami semua menganggapmu sebagai keluarga. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Ye Zengwo. Apa kau masih punya hati nurani? Aku tidak punya hati nurani. Coba sentuh. Apa aku punya hati nurani? Aku tanya kalian. Jika kalian benar-benar menganggapku sebagai keluarga, kenapa menyuruhku menandatangani perjanjian peranikah? Kenapa menyuruhku mengganti nama keluarga ku menjadi Ye? Aku tanya padamu. Tanyakan pada semua orang yang hadir di sini. Selama lebih dari 20 tahun. Anda yang masih ingat nama keluarga ku Sun? Kau pikir mereka memanggilku Tuan Ye? Aku merasa senang. Memang, semua aset ini milikmu. Tapi selama bertahun-tahun aku telah mengelola perusahaan ini dengan sepenuh hati. Dan apa yang ku dapatkan pada akhirnya? Setidaknya aku berhak atas kerja kerasku. Kan? Aku hanya menggunakan caraku sendiri untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Apa aku salah? Kamu tidak tahu malu. Ye Zenguo, aku benar-benar salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Hahaha. Karena semuanya sudah terungkap. Baiklah. Maka hari ini, akan ku beri kamu kejutan yang lebih besar. Zhang Jin, pelayan yang dulu ada di sisimu adalah kekasihku. Kamu. Kami sudah bersama lebih dari 20 tahun yang lalu. Di mataku, kamu bahkan tidak lebih baik dari seorang pelayan. Ibu. Ye Zengchen ini sebenarnya adalah putriku dan Zhang Jin. Terkejut. Kami tidak hanya meracunimu. Kamu juga membesarkan putri kami selama lebih dari 20 tahun. Sedangkan anak kandungmu sendiri. Dia menjadi gadis malang yang dibenci semua orang. Sedangkan putriku dan Zhang Jin malah menjadi putri keluarga Ye yang mulia. Terkejut. Kan? Kaget tidak sakit hati tidak? Kau. Ibu. Ibu. Nyonya. Ibu. Nyonya. Jaga nafas. Jangan gelisah. Aku sungguh tidak menyangka salah menilai orang. Kau sangat mengecewakanku. Kau sungguh tidak pantas jadi anak. Bahkan tidak pantas jadi manusia. Song Kiao. Aku sudah berbuat baik padamu. Mulai sekarang. Pergilah dari keluarga Ye dan jangan kembali lagi. Kiao Kiao. Ternyata akulah ibumu kandung. Apa kau selama ini membenciku karena aku tidak baik padamu? Semua salahku. Aku selalu menganggap diriku sebagai ibu yang baik. Tapi tidak kusangka. Aku malah selalu menyakiti putri kandungku sendiri. Aku bukan ibu yang baik. Kau membenciku itu wajar. Aku tidak mengenalimu pada pandangan pertama. Ibu minta maaf. Kiao Kiao. Tidak. Aku selalu menganggapmu sebagai ibu yang baik. Aku sangat iri pada Yesing Chen karena memiliki ibu sepertimu. Aku juga pernah diam-diam berpikir. Andai saja kau adalah ibuku. Alangkah baiknya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tidak membencimu. Hanya saja aku tidak beruntung bisa bertemu dengan ibu sepertimu. Bagaimana bisa? Kiao Kiao. Akulah ibumu. Bisakah kau memanggilku sekali memanggilku? Ibu. Sekali saja. Ibu. Ibu. Xing Chen. Xing Chen. Ibu. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Saat aku tahu bahwa aku bukan putri kandungmu. Aku benar-benar takut. Aku takut kau tidak menginginkanku lagi setelah menemukan putri kandungmu. Aku hanya hilaf sesaat. Diselimuti rasa takut dan iri. Bu. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Ya. Aku ingin tetap di sisimu. Aku ingin selalu berbakti padamu. Demi 20 tahun lebih ibu membesarkanku. Jangan usir aku. Ya. Chen Chen telah menemaniku selama bertahun-tahun. Aku selalu menganggapnya sebagai putri kandungku sendiri. Aku benar-benar tidak tega meninggalkannya. Meskipun latar belakangnya. Tapi itu juga bukan sesuatu yang bisa dia pilih. Bagaimana kalau kita membiarkannya tinggal? Saat kau meracuninya. Kenapa kau tidak memikirkan kebaikannya selama 20 tahun ini? Saat kau meracuninya. Kenapa kau tidak memikirkan kebaikannya selama 20 tahun ini? Apa katamu? Bu. Meracuni. Bu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin aku meracunimu? Bu. Bu. Sebenarnya, lekaman sebelumnya tidak ku perdengarkan semua padamu karena takut kau terlalu sedih. Tapi sekarang aku harus memperdengarkan semuanya padamu. Yes, simply. Aku tidak peduli. Kau harus menyelesaikan masalah ini untukku dengan baik. Kalau tidak, aku akan memberitahu ibu tentangmu yang meracuninya. Kepada ibu. Bagaimana kamu tahu siapa yang memberitahumu? Bukan. Tidak hanya itu. Dia bahkan secara pribadi menyajikan sok beracun itu kepada nyonya. Sebelumnya, saat aku memeriksa kesehatan nyonya, aku sudah mengetahuinya. Bu. Akhir-akhir ini, aku melihat kesehatanmu kurang baik. Jadi aku secara khusus meminta bibizang untuk membuatkan semangkuk sok bergizi. Minumlah selagi hangat. Chen Chen. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Chen Chen. Selama ini, aku membesarkanmu sia-sia begitu, Chen Chen. Sebelumnya, di garasi, kasus mayat wanita yang terbunuh sekarang sudah ada perkembangan baru. Rekaman CCTV dengan jelas menangkap wajah si pembunuh. Dia adalah Ye Xing Chen. Tempat kejadian perkara mayat wanita yang terbunuh di gudang telah ada perkembangan baru. Meskipun garasi itu terbengkalai. Tetapi CCTV yang terpasang masih berfungsi. CCTV dengan jelas merekam wajah si pembunuh. Mama. Mama. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku yang melakukannya. Bu. Akhirnya ibu sadar juga. Apakah kamu bersedia mengakui aku sebagai ibumu? Aku sangat bahagia. Bagaimana dengan mereka? Mereka telah ditangkap untuk diselidiki. Bagus. Dokter. Syukurlah nyonya sudah sadar. Tubuhmu harus dirawat dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikir. Dokter. Katakan sejujurnya. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Aku ingin punya waktu untuk mengatur urusan setelah kematian ku. Nyonya. Sejujurnya. Waktumu tidak banyak. Namun. Jika kamu bisa menjaga kesehatan dengan baik. Masih ada harapan untuk hidup lebih lama. Bu. Bagaimana kalau kita pindah ke rumah sakit lain saja? Pasti mereka bisa menyembuhkanmu. Singli. Kalian berdua keluar dulu. Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan dengan kiao-kiao secara pribadi. Baik. Nyonya. Baiklah. Kiao-kiao. Dulu. Saat ibu mengandungmu. Tidak perlu dikatakan lagi betapa bahagianya aku. Setiap hari aku mengelus perutku dan berbicara denganmu. Aku bilang. Sayang. Cepatlah keluar. Ibu ingin segera melihatmu. Saat kamu lahir. Ibu pasti akan memanjakanmu dan menjadikanmu anak paling bahagia di dunia. Tapi. Mengapa semuanya jadi seperti ini? Bagaimana hidupmu selama ini? Bu. Aku hidup dengan baik. Meskipun Zhangjin membenciku. Tapi dia juga membesarkanku. Semuanya sudah berlalu. Aku tahu. Sebenarnya. Kamu tidak hidup dengan baik. Dan aku juga tidak baik padamu. Aku bahkan sangat menyakitimu. Bu. Engkau adalah ibu terbaik di dunia ini. Aku sangat bahagia. Karena aku memiliki kesempatan untuk menjadi putrimu. Ibu pasti akan menebusnya untukmu dengan baik di masa depan. Ibu pasti akan memanjakanmu dan menjadikanmu anak paling bahagia di dunia. Baiklah. Kalau begitu. Aku juga harus menjadi putri terbaik untuk ibu. Bagus. Bu. Bu. Mempelai pria. Yesingli. Bersediakah engkau mempersunting wanita di sampingmu. Menjadi istrimu. Dan akan selalu bersamanya. Tidak akan pernah meninggalkannya. Ya. Aku bersedia. Mempelai wanita. Songqiao. Bersediakah engkau menerima pria di sampingmu. Menjadi suamimu. Dan akan selalu bersamanya. Tidak akan pernah meninggalkannya. Ya. Aku bersedia. Kalau begitu. Silahkan kedua mempelai bertukar cincin. Untuk bersama-sama menyelesaikan pernyataan cinta ini. Ibu sangat bahagia. Kedua anak yang paling kusayangi akhirnya menikah hari ini. Jika aku benar-benar pergi maka aku tidak akan memiliki penyesalan lagi. Bu. Apa yang ibu katakan? Ibu harus hidup seratus tahun. Bagaimana jika Yesing Li menggangguku nanti? Aku masih harus meminta ibu untuk membelaku. Baiklah. Baiklah. Ibu akan selalu berada di pihakmu. Percayalah selalu pada ibu. Apapun yang terjadi. Bu. Aku pasti akan menjaga Songqiao dengan baik. Ibu tenang saja. Anak-anakku yang baik. Kalian. Harus hidup bahagia selamanya. Baiklah. Bu, aku terus meneliti akhir-akhir ini dan sudah ada beberapa hasil awal. Tenang saja. Bu, aku pasti akan menyembuhkanmu. Bagus. Kalau begitu aku akan selalu menemanimu. Selamanya menemanimu. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.